Intro Hadirin dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan para peserta seminar rancangan Icon Museum Bali pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022. Adapun seminar ini merupakan rangkaian dari acara seminar dan workshop dengan tema Ranu Bali Kerti, Telaga Kemasyuran Peradaban Bali yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Mei 2022. Acara pertama adalah pagelaran Gita Santi yang dibawakan oleh Pak Guyuban Sangetiga. Kepada para penabuh dipersilakan. Kepada para penabuh dipersilakan. Selamat tinggal di bawah ini Kepada para penabuh dipersilakan şekilde menepukan Sampai jumpa. Jalan jadi mendap-dap, gilekan kayu ne, paras-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, paras-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, paras-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, paras-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, pas-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, pas-paros menyapa beraya. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, pas-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu ne, pas-paros menyapa beraya, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu, anut-adung silih ase, anut-adung silih ase. Jalan jadi mendap, gilekan kayu, anut-adung silih ase. Gitu, po. Beli made, buat dukang kening, nyet, ben! Ambul, gitu? Asing Nah, gitu, benar-benar. Kapitin. Alhaaa Ya 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 Terima kasih. 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 terima. Terima kasih. 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 1932 penggunaan museum ini pemanfaatan museum ini diresmikan pada 8 Desember 1932 sehingga dari tahun 1932 ini museum Bali sudah berusia 89 tahun 89 tahun usia museum Bali jadi museum Bali adalah salah satu-satunya museum tertua di Bali dengan melihat perkembangan dan perhadapan museum Bali sebagai salah satu museum tertua di Bali maka hal ini menjadikan kami terus merancang kegiatan-kegiatan apa yang mesti kami kerjakan di museum dengan koleksi yang kami miliki yang sudah terregistrasi kurang lebih ada 14.542 buah koleksi 14.542 buah koleksi yang kami miliki di museum Bali nah jadi melihat keberadaan koleksi ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya bagaimana kedepannya koleksi ini bisa kita sebarluaskan bisa kita informasikan kepada masyarakat dengan adanya program pemerintah pusat melalui dana DAK sehingga dari tahun 2019 kami sudah merancang beberapa kegiatan di mana salah satu tugas dan pokok kami adalah melaksanakan kajian-kajian terhadap koleksi yang ada di museum Bali yang tentu tujuannya adalah bagaimana ke depan kami bisa mendeskripsikan bisa menyampaikan informasi secara literasi terhadap keberadaan koleksi yang kami miliki tersebut nah dengan melihat keberadaan koleksi yang begitu banyak akhirnya beberapa kajian-kajian sudah kami laksanakan diantaranya ada kajian tentang tikel, ada kajian tentang pale lintangan yang sudah berupa buku ada kajian tentang busana perahyangan jangan ada kajian tentang benda-benda perah sejarah dan perutu sejarah nah jadi yang terakhir yang teranyar adalah kami sudah menerbitkan kurang lebih ada 26 buku yang sudah kami terbitkan di dalam pelaksanaan-pelaksanaan kajian ini dan yang teranyar juga kami sudah menerbitkan buku tentang ikonografi topeng barong yang dikumandui oleh Bapak Prog Madi Bandem mudah-mudahan tahun ini bisa kami terbitkan keberadaan buku ikonografi tentang topeng barong karena ketika ini belum teridentifikasi topeng barong ini banyak deskripsi-deskripsi yang barangkali tidak sesuai dengan keberadaannya itu nah dengan adanya identifikasi tersebut koleksi-koleksi yang kami miliki barangkali bisa lebih menyempurnakan pendeskripsian untuk koleksi yang ada di Museum Bali terkait pada pelaksanaan seminar pada hari ini tentunya beranjak dari keberadaan museum yang sudah 89 tahun dan sampai saat ini belum memiliki ikon kenapa kami merancang ikon karena kami sesungguhnya ingin mendapatkan masukan-masukan ingin mendapatkan pertimbangan-pertimbangan bagaimana ikon ini nanti akan menjadi sebuah identitasnya Museum Bali sehingga melalui ikon ini kita akan mampu menyebarkan atau bahkan mempublikasikan keberadaan Museum Bali di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan demikian ikon ini kedepannya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami akan menjadi sebuah identitas yang barangkali nanti bisa kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa di museum lah sebagai tempat literasi peradaban kebudayaan Bali nah ketika masyarakat sudah mulai kehilangan disorientasi budaya jadi satu-satunya sumber informasi yang barangkali bisa ditemukan ada di museum Bali ini itulah harapan kami ke depan sehingga tidak salah tema yang kami angkat pada tahun ini Ranu Balikerti Telaga Kemasyuran Peradaban Bali jadi itulah keinginan kami ke depan kami ingin sesungguhnya mengembangkan museum ini sesuai dengan esensi dari dana DAK tersebut bahwa dana DAK tersebut ke depannya bagaimana museum di seluruh Indonesia termasuk museum di Bali mampu mengembangkan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal ini kebarangkali esensi dari dana DAK tersebut sehingga pemanfaatannya bisa bermanfaat untuk kita ke dalam dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga dana DAK yang kita manfaatkan ini betul-betul kita bisa berikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang kebudayaan-kebudayaan dan peradaban masyarakat Bali oleh karena itulah kami sudah merancang beberapa kegiatan dimana rancangan ikon museum Bali ini sudah dirancang pada tahun 2021 oleh tim perancang tema yang diantaranya ada Pak Prop Pandem Pak Pupo Danes Pak Koma Astite ada Pak Prop Suarke sudah merancang tema dan ikon di tahun 2021 nah untuk menentukan dan menetapkan museum agar memiliki ikon pada tahun ini kita akan melaksanakan seminar tentu seminar ini di dalam pelaksanaan seminar ini kami berharap mendapatkan masukan-masukan mendapatkan pemikiran pemikiran yang lebih kompensif dari para peserta seminar sehingga langkah-langkah apa yang mesti kami lanjutkan ke depannya sehingga ikon museum Bali ini bisa kita tetapkan nah di dalam rancangan ikon museum Bali ini sudah ditentukan barangkali pemilihan klasifikasi yang menjadi bakal calon yang bisa ditetapkan sebagai ikon museum Bali itu ada tujuh klasifikasi yang sudah dipilih oleh yang sudah dirancang oleh tim perancang ikon diantaranya ada Wastra Wastra Bali ada Topeng Winton Chris ada Wayang ada Cili ada Patung dan kebarangkali yang menjadi salah satu calon yang bisa nantinya ditetapkan sebagai ikonnya museum Bali Bapak Ibu para peserta seminar yang titik hormati dan titik banggakan sebagai tambahan informasi yang membuat kami juga merasa bangga bahwa di tahun 2022 ini setelah adanya pandemi museum Bali sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat menurut data yang kami catat bahwa museum Bali sudah dikunjungi kurang lebih ada 1680 orang dari bulan Januari sampai April tentu sampai saat ini wisatawan asing sudah mulai berkunjung ke museum masyarakat bahkan dua hari yang lalu ada SMP dari Buleleng juga berkunjung ke museum Bali tentu hal ini akan menjadi kebanggaan bagi kita bahwa museum Bali barangkali sudah semakin dikenal oleh masyarakat barangkali yang bisa ditiang sampaikan pada pagi hari ini kurang lebihnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan dan penyampaian kami ini kami mohon maaf dan kami mohon para peserta seminar dapat nantinya memberikan masukan-masukan pemikiran-pemikiran sehingga rancangan untuk penetapan ikon museum Bali bisa kita laksanakan yang bisa ditiang sampaikan ditiang akhiri dengan mengaturkan para mesanti om santi 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 om sebagai tambahan bapak ibu pada peserta seminar yang nabuh niki adalah kami rekan-rekan ditiang dari alumnus STSI namanya Pak Guyuban Seni Sanggo 3 Sanggo 3 Sanggo nike 9 artinya kami alumnus STSI ketika Pak Pandem sebagai kedua STSI beliau sebagai dosen kami Pak Komang Astri ini kami rekan-rekan kami alumnus 93 sekian dan terima kasih acara akan dilanjutkan dengan acara utama yaitu seminar rancangan Icon Museum Bali kepada para narasumber Bapak Profesor Dr. Imade Bandem MA Bapak Dr. Inyoman Astita MA Bapak Nyoman Popo Priyatna Danes dengan moderator Bapak Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum kami persilakan untuk maju ke atas panggung menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia untuk selanjutnya acara sepenuhnya akan dipandu oleh moderator Terima kasih 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 materi yang ditugaskan kepada saya sendiri, izinkan saya menyapa beberapa orang yang hadir pada pagi hari ini. Saya mulai saja dengan yang di kanan saya, itu Bapak Panjana Sidibye, seorang fotografer yang khusus, arsitek senior, tadi Pak Popo bilang kalau sudah ada beliau, Pak Popo tidak usah ngomong katanya. Terima kasih Pak Made. Kemudian ini tim kami juga sesungguhnya, Profesor Ardike, karena beliau juga ada di dalam tim kita untuk identifikasi hampir semua benda-benda musyum untuk kepentingan musyum tematik yang akan ada di PKB, Pusat Kebudayaan Bali. Salah seorang rektor hadir pada hari ini, Bapak Profesor Sukamerta dari Saraswati, jadi beliau hadir dan rajin sekali, terutama ketika ITB STKM Bali mengadakan wisuda dimanapun beliau pasti ada. Terima kasih Pak Profesor. Lalu kemudian anak agung gede rai, kita sudah tahu semuanya, kepala himu seba dan arma pemilik art musyum di Ubud, seperti itu. Ini ada dua utusan dari Dinas Kebudayaan, ini Pak Nge, dari mana ini? Dari Buleleng, jauh-jauh dari Buleleng, beliau datang karena tahu bahwa salah satu gedung di musyum Bali ini disumbangkan oleh Raja Buleleng pada tahun 25-32. Tadi belum disebutkan oleh Putus Sedana, di Gedung Buleleng, Pak Nge, salah satu di antaranya dipakai sebagai tempat pameran di sini. Ini adalah dari Karangasem, Dinas Kebudayaan Karangasem. Saya selalu bertemu dengan beliau di sosialisasi hak cipta. Jadi entah bagaimana kita selalu bertemu urusan hak cipta untuk seni tradisional. Samping itu adalah ada Dr. Ketur Kodi, juga salah seorang di antara kita yang ikut jadi tim identifikasi yang selalu ada di sini, terutama untuk topeng, patung, dan lain-lainnya. Ini kesempatan yang mengungkur, Gurun Ditiang, Nengah Medre, jadi beliau itu angkatan pertama di Kokar, Bali. Ditiang banyak sekali menulis dengan beliau saat-saat menulis tentang teater dan tari. Sanya lebihnya Kangjang Lumun, Samit, Ditiang Sampununing. Ditiang Sampununing, Ditiang ini makin ditianggalah jadi menyajikan tugas yang disampaikan kepada Ditiang, yaitu mengenai pemahaman mengenai ikon Museum Bali yang sudah ditugaskan kepada kita beberapa saat yang lalu. Memang museum kita, Iri Kiring dan Pasar, museum tertua yang kita miliki yang diresmikan tahun 8 Desember 1932 pada waktu itu masih saja memiliki persoalan klasik. Mungkin museum-museum yang lainnya juga demikian, tetapi museum kita ini sangat klasik persoalannya, masalahnya, terutama tentu saja memahami kita tentang perawatan museum di mana-mana selalu akan menjadi pertanyaan. Penyimpanan benda-benda, apakah cukup untuk dipamerkan atau disimpan di mana? Karena satu museum dengan museum yang lain sangat berbeda-beda sekali. Pemajangan karya, karya yang dipajangkan oleh museum Bali yang kita saksikan sekarang ini, dipajangkan pada tahun 2013 yang lalu. Tidak pernah dirotasi koleksinya padahal kita memiliki koleksi 14.370 data yang kita lihat terakhir. Jadi 14.370 ini tidak pernah dirotasi. Jadi ini berarti juga pemajangan memang perlu dipikirkan. Lalu dokumentasi jelas, publikasi, program berkala, memang ada pameran-pameran berkala di sini, tapi pengunjungnya tidak begitu banyak. Kita perlu tingkatkan di masa yang akan datang. Nah kemudian ditambah lagi minimnya tingkat kunjungan ke museum. Tadi Sudara Putus Danel sudah menyatakan, kenapa kita harus membuat ikon museum Bali maksudnya untuk meningkatkan kunjungan. Apalagi karena ada pandemik, kemarin baru bangkit, ada seribuan lebih yang sudah hadir. Ini salah satu hal yang mengembirakan. Tapi ikon ini tujuannya memang untuk supaya bisa meningkatkan kunjungan, agar masyarakat lebih mencintai, lebih mengapresiasi museum sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, pusat dokumentasi, dan lain-lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kata ikon itu sering sekali disalahgunakan atau disalahmengerti. Saya ini mengambil satu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Icon adalah lelukisan, gambaran, atau gambar, pada panel kayu yang digunakan di dalam kebaktian gereja Kristen Ortodok. Di sana dimulainya, kata ikon itu. Kalau kom, itu gambar, atau simbol kecil pada layar komputer, yang melambangkan sesuatu, program, piranti, dan sebagainya, yang diaktifkan dengan cara hanya diklik. Nah, ikon pop, tanda untuk budaya populer. Icon itu memang berbeda dengan branding, pengertian di tiang. Jadi bahwa ikon itu, misalnya, burung Garuda itu ikon, atau lambang, atau sering disebut sebagai logo juga. Brandingnya, ya bineka tunggal ika, itu di situ letak perbedaannya, sedikit sekali perbedaannya, bahwa bineka tunggal ika menjelaskan arti daripada ikon tersebut. Kita kan masih ingat bahwa burung Garuda itu, adalah lambang negara Republik Indonesia, yang memiliki sayap 17, salah satu sayap 17, lalu kemudian ekornya ada yang 8, lalu kemudian pangkal ekornya ada 19, lalu bulu di romanya, di lehernya ada 45, nah ini semuanya adalah lambang dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau diulas lagi, gampang sekali. Dewi Saraswati, patung Saraswati, bertangan empat, satu memegang buku, simbol dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dua memegang reba batu wina, simbol ritme, musik, keindahan. Satu lagi memendang genitri, ilmu pengetahuan yang bersekinambungan. berdiri di atas bunga Padma, adalah Padma Buwana. Kan begitu maksudnya ini, kebetulan dari Saraswati kan menggunakan ikonnya, ikon Saraswati. Lalu pas Ibu Bandem menciptakan tari kebesaran Saraswati, untuk Bapak Sukumerta, jadi kesana saja, sekarang ada tari kebesaran, yang dikaitkan juga dengan lambang. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini Bung Agji Rai yang sering sekali keluar negeri, sebagai kepala musyum, di Perancis itu adalah sebuah musyum yang bernama Louvre, disebut saja Louvre. Ikonnya adalah Mona Lisa. Sebuah lukisan Mona Lisa, yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, 1503 sampai 1506 sesungguhnya, ini menjadi ikon, yang dikunjungi oleh orang ribuan setiap tahunnya. Saya tidak mengerti saat kesana empat tahun yang lalu, jutaan orang, ribuan setiap hari mengunjung, hanya mau melihat si Mona Lisa itu, yang digambar, yang dilukis pada abad ke-16 itu, zaman renesan, begitu jadi orang lari-lari ke situ, hanya dengan sapuan kuasa pengatau namanya, dengan satu perspektif yang tidak begitu tajam, orang senang sekali melihat Mona Lisa ini sebagai ikon musyum di situ. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, banyak lain lagi contohnya, tapi kita di Indonesia punya juga ikon, salah satu di antaranya, fosil sangiran, Pak Gede nanti koreksi tiang ya, fosil sangiran 17 itu, menjadi koleksi utama dari, yang di musyum geologi Bandung. Ini fosil yang tersempurna ini, adalah fosil mengenai kepala Homo erectus yang paling sempurna, yang ditemukan di dunia. Ini ikon ini bagi sebuah musyum, yang berada di Bandung, namanya fosil sangiran. Pernah dipinjam pada tahun 2017, dipamerkan di Eropalia, kebetulan pada waktu itu, pengunjungnya ribuan, hanya menyaksikan bagaimana kepala Homo erectus yang ada yang sempurna itu. Ini juga bisa dikatakan sebagai ikon. Malah ini kewentan Pak Gede, Pak Gede Yardike, musyum duene ring wedulu, ring pejeng, di sana ada sarkofagus berpalung dua. Benar Pak Gede? Berpalung dua, palung satu tumbuh tulang, palung dua jauh tumbuh tulang, ini sangat menjadi juga satu ikon yang luar biasa. Dan pernah dipamerkan juga di luar negeri, itu dipinjam baru-baru ini, dibosah di Brussel, Belgia dipinjam ini, yang datang adalah ribuan pada waktu itu. Nah, jadi sekarang kalau kita membuat satu ikon, ada beberapa persyaratannya. Jadi benda-benda yang kita angkat sebagai ikon, satu harus ada aspek historisnya, sejarahnya panjang, harus penting, ada sejarah yang panjang. Kalau tidak nanti kita kehilangan pegangan, untuk menjadikan dia ikon. Kelangkaan benda itu penting juga. Zandra atau wujudnya penting. merepresentasikan suatu fenomena atau peristiwa yang monumental. Monumental itu, kita pilih barang-barang yang ada, atau facts yang ada di sini, salah satunya harus monumental sifatnya. Seperti itu. Nah, kedua aspek kebendaannya, Bapak-Ibu, usia, kondisi, teknik, gaya, dimensi, material, kerumitan, originalitas ini penting sekali. Keaslian itu penting sekali. Jangan sampai nanti memilih ikon adalah benda tiruan. Itu tidak dibenarkan sepanjang. Lalu kalau bisa, kamu yang dengar dari teman-teman di luar negeri itu, taksiran harganya berapa sih? Makin mahal benda itu, akan makin dilirik, akan makin dicari oleh orang. Banyak sekali ilustrasi, nanti saya mau cerita suatu saat nanti, bahwa ada patung siwa maha guru sekarang yang berada di Belanda, luar biasa sempurnanya, mau dikembalikan ke sini. Tidak mungkin, kalau mau dibeli juga begitu mahal, lalu izin yang tidak ada. Jadi persoalan juga di situ. Oke, ini keempat mengenai aspek ikon. Yang keempat, aspek konteks. Ini penting juga. Kekinian sosial dan budaya. Ini penting sekali kalau bisa menarasikan benda itu sebagai ikon, lalu kemudian dijadikan narasi, storytelling, ada kaitannya dengan aspek-aspek kekinian. Nah, kalau empat aspek ini kita penuhi, barangkali satu saat nanti kita akan bisa mendapatkan satu ikon. Kita akan usulkan nanti, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau benda itu tidak ada di musum sendiri, kenapa pemerintah tidak membeli atau mengembalikan benda-benda yang ada di luar negeri yang memang memiliki bawot luar biasa seperti salah satu patung yang tidak katakan tadi. Banyak lagi topeng-topeng yang hebat ada di luar negeri. Kenapa tidak dikembalikan? Lukisan-lukisan juga untuk satu ikon musum kita di sini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita memang membatasi kajiannya. Untuk kali ini hanya ada tujuh, Pak. Ada tujuh arsitek, topeng, lukisan, lalu patung, lalu cili, keris, banyak lagi benda-benda yang lain oleh koleksinya 14.370, ada benda arkeologi, mungkin sudah dilakukan tapi kita tidak garap sekarang untuk kepentingan. Ada filologi yang kita tidak sentuh juga. Ada numismatika, tukar uang. Uang ini banyak di sini, ribuan banyaknya uang-uang yang diperoleh dari koleksi numismatika ini tidak bisa pernah kita inikan. Belum lagi koleksi historika yang memang perlu juga kita kaji untuk melengkapi yang tujuh ini saja. Nah, yang tujuh, Titiang diminta untuk menceritakan yang tiga barang seni saja, objek seni saja. Yang satu, potensi topeng sebagai ekon museum Bali. Potensi ini, tidak ada kesempatan banyak berdiskusi tentang topeng, tapi Titiang rasa yang dibicarakan adalah mengenai potensinya. Museum Bali memiliki jumlah koleksi sebanyak 411 buah topeng berbagai jenis. Data yang duluan wenten 415 gitu. Kemarin 2022, wenten 411, wenten topeng tengah ini. Wenten topeng tengah, kerosok-kerosok. Ini Pak Kodi selalu memeriksa, ini ada topeng tengah, bisa kelihatan, bisa tidak, bisa juga demikian. Kalau tidak hilang. Jadi kita punya 411 Pak Gede, Pak Moderator. Nah, topeng-topeng itu Titiang kita klasifikasikan, tim mengklasifikasikan, supaya lebih mudah gitu. Hanya ada sekitar 11 jenis, 11 genre gitu. Jadi 11 genre, 11 kelompok saja. Walaupun topengnya 411, kita kelompokkan menjadi satu adalah topeng berutuk. Topeng berutuk. Topeng berutuk itu disini ada enam. Tapi ditambah dua lagi Nusa Penida, yang bukan berutuk sesungguh, tapi diklasifikasikan sebagai berutuk. Ada delapan sungguhnya. Topeng-topeng primitif disini. Lalu kemudian, setelah ada topeng berutuk, kita minta barongan. Barong ini. Akeh pesan barong duene. Ini yang kedua ini, barong ket, barong bangkal, barong singa, barong menjangan, barong gajah, barong macan, barong lembu, barong sae, dan barong naga. Lengkap sekali, barong-barong yang ada disini. Satu barong masih ketinggalan di Besakeh ini. Ini dijadikan koleksi di sana, kayaknya barong menjangan, yang sudah minta, musuh mengembalikan, mudah-mudahan sudah dikembalikan. Nah, ini kan barong-barong istilahnya. Barong lembu, barong sae, bentuk-bentuk sudah ada. Lalu kemudian, ada barong kedingkling. Ini beda, ini memang dengan barong-barong tali. Barong kedingkling pun, ini ke bos, barong belas-belasan. Barong belas-belasan, barong kedingkling, barong nong-nongkling. Di Kelungkung maksudnya sangat populer, banyak tokoh-tokohnya dari Ramayana, Anoman, Sugeriwo, Jumawan, apa yang mereka punya, itu yang ditokohkan di situ. Wanare. Lalu kemudian, ada Wayang Wong. Nah, Wayang Wong ini lebih lengkap, karena ada Rama, ada Laksmana, ada Wibisana, ada kemudian Rawana, Kumbakarna, begitu. Kalau yang tidak kule, dua ini pun, itu 84 kapel, yang lihat, yang pernah pereksa, yang sakral, itu 84 kapel, dan sekarang masih utuh, yang rasa. Walaupun di sana sudah ada dua, mungkin untuk Yayasan, satu lagi untuk yang sakral, lengkap sekali. Tapi mungkin ada tempat-tempat yang lain, yang lebih lengkap lagi, karena pemahaman tentang Ramayana. Banyak seperti itu. Nah, setelah adanya Wayang Wong pun, Wintan topeng Bidadari, Widya Dara, Widya Dari, Wintan, Nike, Ring, Ketewel. Di sini banyak topeng-topeng, Widya Dara-nya, sekelas dengan Telek, dan sebagainya. Itu ada di sini, di Musum Nike, ada beberapa koleksi topeng, Widya Dari, Punike, termasuk Telek, tentu saja bagian daripada, Widya Dari, Widya Dari, Punike, Telek. Wintan, Barong Landung, sudah sering kita kenal. Lengkap di sini, topeng keraksasaan, ada Rangde, Celuluk, lalu topeng dari penyukutan, Nusa Penida, di bawah, disebut juga keraksasaan. Topeng Baba, dan Penuning, Panjagan, dan Panjir. Topeng Panji, beberapa tahun yang lalu, di Singapadu, dibuatkan topeng Panji, karena tidak ada budaya Panji, di dalam topeng. Ternyata Pak Tut, sebulan yang lalu, di Tiang Nangkil, Rang Paku Buwono ke-10, Rang Solo, setelah pelantikan beliau, kami menghadap beliau, di sana banyak sekali koleksi topeng Bali, ternyata ada satu topeng Panji. Cita yang perkirakan dibuat oleh Ide Betara, Ide Bagus Oko Kerbuak, dari Giriopidade. Tapi tidak pernah dipentaskan sebagai satu drama tari. Cita yang percepat itu mengenai ini, kelemahan kita sudah kita tahu sesungguhnya. Kita banyak punya kelemahan, dari 411 topeng yang kita miliki itu, baru 170 yang kita deskripsikan, secara lengkap. Kenapa demikian, mendeskripsikan di sini, memerlukan bahan literatur yang luas. Contohnya saja, dua topeng dari Nusopanide, keraksasan itu, dua topeng dari Nusopanide, tidak tahu kita siapa yang mengadiahkan, siapa yang memberikan, siapa kuratornya. Sulit sekali menemukan pada zaman itu. Tapi tiba-tiba kita membaca buku Dance Drama in Bali, Walter Spies dan Berdezut, justru topeng itu ada di sana. Setelah kita selusuri, bahwa pengurus museum pertama di tahun 1932 itu, termasuk Walter Spies sesungguhnya. Salah seorang anggota pengurus museum di tahun 1932 itu, termasuk kuratornya beliau itu. Dengan Margaret May, dengan Bonnet, itu semua menjadi kurator. Kita sudah catat semuanya, sepanjang yang kita tahu, orang-orang itulah punya dedikasi besar untuk topeng itu. Peluang ada, peluang kita pasti ada nanti, bahwa karena akan adanya PKB, pasti akan mengadakan lebih banyak lagi benar-benar artefacts yang bagus, yang antik untuk dijadikan ikon. Strategi kita yang kita sudah ambil, akan menunaskan identifikasi dan enografi secara sempurna. Kurangnya dari 170 itu, pasti kita harus sempurnakan. Kita tetap akan melakukan riset. Nah, mengusulkan kemudian, salah satu topeng sebagai ikon Bali, yaitu topeng telek. Karya Ide Pedanda Madesi Demen. Ada lagi barong-barong yang lain yang hebat, tetapi kebanyakan anonim. Nah, kenapa Ide Pedanda Madesi Demen? Topeng ini, topeng ini, ataupun nanti kita cari lagi di Library New York, ada ini topeng beliau di sana, misalnya mau dikembalikan. Ini temannya Pak Kodi, namanya Ed Herb, selalu mengirimi saya foto mengenai itu. Karena Ide Pedanda Madesi Demen itu adalah, ya, Kawi Agung. Sastranya sangat lengkap, tadi gue ngerai berbisik-bisik, ini Kawi Agung, seorang pembuat topeng, kalau mau mencari kukul, yang masih ditatangannya oleh Ide Pedanda Madesi Demen, pergi saja kita ke Tegal Tamu, Renggria Tegal Tamu, Renggria Pedanda Madesi Agung, sekarang ada dua kukul karya Ide, karya Ide Pedanda Madesi Demen, topeng-topeng di rumahnya Pak Kakul Wenten, Bertong Wenten, Pak Dibia Wenten, kita punya juga koleksi beliau, yang barangkali mungkin lebih mudah, tetapi sama, bagusnya, seperti apa. Nah, beliau ini kan Kawi Agung, pembuat topeng, segala macam keahlian yang dimiliki, dan berumur 126 tahun, jadi kalau kita membuat nanti storytelling gitu ya, akan matching sekali dengan karya-karya beliau itu, dan juga kehidupan beliau. Ini teman-teman di sastra sudah melakukan penelitian, mengenai pokok besar kita ini, Ide Pedanda Madesi Demen. Ini ke Dumun, jadi kita usulkan sementara salah satu topeng, kelek, karya Ide Pedanda Madesi Demen, banyak topeng idenya juga di sini. koleksi yang lain tentu saja dari Cokodo Okotublen, Pak Kodi, ayahnya Pak Kodi, dari Puri Gerenceng malahan bagus sekali, juga ada, dari Naga, dari Puri Gerenceng, dan lain-lainnya. Wenten, Ring, Naskah, kunike. Nah, sekarang yang kedua, kita akan percepat dulu sedikit, karena waktu, mengenai potensi wastre Bali sebagai icon museum Bali. Lengkap juga di sini, lengkap sekali bahwa ada 10 jenis, kain Riki. Koleksinya sebanyak 529. Ring Naskah yang saya lewat, katakan 500, karena tidak melihat database dari komputer saja. Setelah kita ulang pereksa kedua-duanya, ternyata ada kain nikel sebanyak 529 lembar. Tetapi oleh kena musum ini, musum etnografi, dan budaya secara umum, koleksi-koleksi kain untuk kepentingan icon dan tematik, agak sulit dicari juga, kain-kain yang ada, di tandaftar, jumlahnya kita sudah ketahui, kain polos, putih, hitam, dan lain-lainnya. Jelas sekali ini ke wenten di Riki. Kain langah, tenunan, seratnya agak jarang pun ini ke, terdiri dari satu warna saja biasanya. Kalau tidak putih, biru, kalau tidak biru, hitam. Makin banyak dibuatnya di taler, di belayu, banyak dibuatnya, untuk kepentingan pakaian tari, dan lain-lainnya. Kain poleng wenten Riki. Sudah pasti itu. Poleng barak putih wenten, selam putih wenten, kaya kita dengan jenis poleng Riki. Kain bebali untuk upacara, lengkap juga ada Riki. Untuk busana-busana pedapo, untuk busana-busana orang sedang diupacarai, ini ke bebali. Bebali ini kebanyakan dibuatnya dikelungkung, di nusupanide, karena berkaitan dengan kain-kain nusupanide, yang cepuk misalnya seperti itu. Kain keling wenten masih Riki. Aneh ini kain keling. Kain keling itu dibuatnya di, Karangasem sesungguhnya pada zaman dulu, di tenganan pegeringsingan. Jadi Riki makin wenten, Riki wastane, pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan keling itu, kelingga orisa dari India, barangkali leluhur mereka yang membawa kain-kain keling itu ke sana. Sani istri mau waster keling, sani ranang mau waster kaung, masih di sana ada mitologi semacam itu di tempat ring. Tapi pastanya ring-ring tengahanan pegeringsingan. Nah ini kekain keling. Kain sudah lubrah sekali, di mana-mana ada, ini ikat tunggal namanya. Ikat tunggal. Lalu kain cepuk, sudah pasti ring nusupanide, kita percepat saja. Nah kain geringsing pun, Niki sesungguhnya, hanya ada tiga, tiga saja, itu pun berupa selendang saja. Padahal kain geringsing kita adalah kain yang terhebat di dunia. Ini Pak Popo punya koleksi di rumahnya, ya bukan Pak Popo, Ibu Melati saja kita bilang. Ada di rumah yang bagus-bagus, kita kutip juga di paper tiang pun. Nah geringsing itu kan banyak sekali sesungguhnya motifnya, desainnya. Kita sebut saja berapa? Wenten wayang putri, wayang kebo, lubeng candi isi, teteladan yude cakra, tendas kebo, premon, baton tuung, kegenggongan, padbel. Luar biasa ini kayak kita dengan geringsing itu. Double ikat semacam ini hanya Wenten ring Jepang, satu, dan Wenten ring Orisa, ring India. Tapi lain sekali khasnya seperti apa yang ada di tenganan pegeringsingan. Tenganan pegeringsingan pernah mau membuat musyum geringsing, tapi satu yang terjadi oleh karena pada waktu itu perubahan berbagai hal tahun 1999 itu, jadi dibatalkan sementara. Tapi koleksinya ring mangku, serasa masih ada. Kalau itu mau dikembalikan, mangku Widya namanya, Al-Mahrum sudah. Kalau itu bisa dipijam, didatangkan ke sini, bisa kita angkat geringsing sebagai satu ikon juga. Nah Wenten mali kain songket, kain songket paling akhir Riki, banyak sekali kain songket di sini, tidak ada yang dipasang. Tetapi pernah dipasang pada zamannya Bapak Gubernur Dewa Berata, Ring Dines Kebudayaan. Lima, sepuluh tahun ketika dipasang, Ring Dines Kebudayaan, memang sayang sekali tidak terpelihara. sinar masuk dari timur, putih telah kain pun itu. Padahal kain songket itu yang terbaik, yang lihat ada di sini. Ya kecuali kain songket milik Raja Buleleng, itu tidak bisa kita sandingkan. Tapi itu songketnya baik. Sekarang sudah di sini, sudah digulung di sini. Belum bisa dipamerkan, sudah digulung dengan baik, dipelihara. Hanya digulung di gudang tempatnya, belum bisa dipamerkan. Tapi ini yang luar biasa. Kalau kita bisa, misalnya mengangkat satu ikon dari songket, mantap juga. Karena desain-desainnya cukup, flora, fauna, patre. Tapi pasangnya patre, karang, itu lengkap sekali dari songket-songket itu. Nah yang terakhir itu kain prada, kain pradanya juga lengkap sekali. Nah, kelemahan kita juga sama. Lalu kemudian peluang yang ada untuk berkembang. Untuk menjadikan ikon itu juga tetap ada. Jadi kita meminta, kalau bisa pemerintah juga melakukan semacam repatriasi. Repatriasi. Saya baru dikunjungi lagi dari museum di New York. Mereka di sini studi tentang, tentang, apa namanya, tentang kain. Ternyata di sana ada koleksi, di museum natural history, Pak. dibawa oleh Margaret Mead zaman dulu ke sana. Luar biasa koleksinya dan dipelihara dengan sangat baik. Kalau satu, diantaranya dibawa ke sini, barangkali ya, pemerintah harus melakukan usaha untuk seperti itu. Oke, akhirnya kami pilih, untuk ikon ini kami pilih, wasterosongket nomor 3320, mungkin ada di sana nanti. Nomor, ya. Selembar kain berbentuk segi empat panjang yang dibuat dari benang sutra perak dan emas. Dengan ukuran panjang 203 cm. Di sana ada. Tapi di sana mungkin dilipat itu. dan lebarnya 1,58 cm. Ragam hiasnya mantap sekali. Berupa bebidangan, belah ketupat, lalu kemudian hiasan tumpal, kembang semangi, dan lain-lainnya. Dibawa ke dalam museum ini tahun 1940 rasanya. Jadi cantik-cantik sesungguhnya yang kita miliki. Asal kita bisa pelihara. Nah itu sebagai satelah satu usulan kami dulu. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak bisa juga memberikan saran yang lain. Terakhir ini mengenai seni lukis. Seni lukis yang kita miliki musim Bali. Nanti dulu berapa banyaknya. Jumlahnya 511 lukisan. Banyaknya 511 lukisan. Hampir dari seluruh Bali ada lukisan di sini. Dari Sanur, Tansiat. Tapi diklasifikasikan oleh anak agung Udayana kemarin, tim kami itu. Jadi disingkat menjadi hanya seni lukis klasik, kamasan. Itu yang paling banyak di sini. Baik yang berfungsi untuk upacara keagamaan, walaupun untuk yang untuk pajangan-pajangan juga banyak di sana. Di sini. Mulai dari misalnya rerajahan. Beratus-ratus rerajahan. Rurup kajang. Kebanyak sekali sesungguhnya. Lukisan-lukisan dari kamasan kelungkung yang kita klasifikasikan sebagai lukisan klasik. Seperti itu. Memang babat juga ada menunjukkan bahwa katanya ini sekolah-ratus putra dalam babat Dalam ya. Babat Dalam itu menyebutkan bahwa ada dua orang dari India. India yang datang ke Giel-Giel pada zamannya dalam waktu renggong untuk mengajarkan melukis-lukis kamasan bernama Ratnat Dewa namanya. Ratnat Dewa yang mengajarkan seni lukis kamasan. Ratnat Singh yang mengajarkan katanya sosoketana. Tapi kita berasumsi juga bahwa sebelum itu pun barangkali kalau kita melihat dari perspektif arkeologi di Jawa Timur di Perambanan itu sudah ada wayang di sana kan. Wayang-wayang Perambanan itu sangat dekat sekali bentuknya motifnya dengan wayang-wayang yang ada di Bali sekarang. Nah itu masih kita akan selidiki bagaimana sejarah yang sebenarnya. Tapi ada informasi semacam itu bagus juga bagi kita untuk meneruskannya. Jadi ada Rajahan Rupkajang Langse Ider-Ider Nah kebanyakan memang tema dari lukisan kamasan ini adalah Ramayana Mahabharata Panji Malat disebutnya Tantri dan ada beberapa yang lainnya ada kembangan sekarang. Memang sudah ada usaha dari pemerintah kita supaya lukisan kamasan klasik kamasan ini dimasukkan untuk mendapatkan warisan budaya dunia tak benda. Jadi sudah diusulkan tiga tahun yang lalu sekarang sedang digarap proposal yang lebih lengkap di Jakarta. Tapi sementara itu juga ada niat mengusulkan seni lukis kamasan itu mendapatkan MOW Memory of the World mudah-mudahan ini bisa membantu juga. Nah sekarang kelemahan kita kita selalu tidak memiliki katalog yang bagus. ini kok mengenai batuan tentu saja banyak. Jadi ada lukisan kamasan ada lukisan batuan jadi berbagai seniman dari batuan tercatat di dalam koleksi kita. Lalu kemudian lukisan yang artis kedatangannya Bapak Ari Smith ya melakukan pendidikan mengajar seni lukis di yang artis di penestanan dan berkembang sampai sekarang. Kalau tidak salah di musuhnya Pak Gowrai tiap hari ada orang melukis yang artis itu ya ada pengembangan semacam itu sekarang. Lukisnya Chakra Pak Chakra ada Pak Soki ada jumlahnya sudah kita catat semuanya. Seni lukis kelompok akademik pasti ada. Kita punya tokoh di Bali Pak anak Gowrai Kalam ayahnya Udayana anaknya Pak Sobrat tidak saja mengajar di Ubud tetapi juga mengajar di Isi Yogyakarta. Jadi tahun awal berdirinya asri Yogyakarta itu beliau ke sana mengajarkan teknik seni lukis seni lukis Ubud pindah maha perspektif yang dengan adanya perspektif semacam itu. Ada juga seni lukis Bali modern dikatakan universal apa yang kita lihat sekarang. Nah akhirnya kita memutuskan sementara gitu banyak lagi tadi ya itu ada Ubudu Bedil ada lukisan itu baik sekali nanti kalau ada waktu menyaksikan ke sana lukisan Kalpataru lukisan Kalpataru itu lukisan pohon filsafat sesungguhnya karena dimulai dari Weda Itihase sampai literatur yang sekarang. Apa maksudnya di sana bahwa seni sastra inilah selalu yang kita katakan Pak Medre seni sastra inilah yang menjadi jiwa yang menjadi nyawa kesenian Bali yang sering kita abaikan itu. Orang mengatakan gamuh selalu bicara masalah musik tari dan sebagainya tetapi lupa nyawanya bahwa nyawanya adalah malak karena dia adalah malak itu dalam sastra itu terdapat semua aspek-aspek yang lain yang bisa diturunkan seperti itu. Nah pohon filsafat ini kalpataru ini juga demikian kami tidak tahu siapa yang membuat jadi anonim nanti dilihat dulu sebentar teman-teman yang lain memang yang saya tahu banyak menulis pohon kehidupan lempat lempat selalu menulis apa melukis pohon kehidupannya ini karya-karya sekitar tahun-tahun itu juga Pak Popo ini yang saya ingin sampaikan lalu kita akhirnya memutuskan untuk mengangkat sementara lukisan anak agung gede sobrat karena agung gede sobrat tidak ada di museum tapi ada di tempat-tempat museum yang lain yang hebat-hebat jadi barangkali ini bisa diminta diundang untuk menjadi salah satu ikon ini pun ikut kebaun yang saya ingin sampaikan dari tiga bidang yang kita sudah kaji mudah-mudahan kemudian mendapatkan ikon yang memang kita dapatkan terlepas dari yang belum kita kaji arkeologika belum historika juga belum karena Pak Ardike pernah membisikit yang Pak Made di museum ini ada stupa stupika stupika tanah liat abad ke-8 itu ada satu kelompok itu ada yang tanyakan kepada teman-teman di museum Pak Prof bukan klasifikasi yang sama dengan ini klasifikasinya historika atau arkeologika nanti kita lihat yang mana kira-kira cocok untuk kepentingan kita ini pun ke maun dumun agak lama yang mengambil waktu Pak insinyur dan Pak Komang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diskusi nanti ini Bapak Moderator Pak Nyoman ini ke maun dumun ini santap dumun untuk Om Santi Om Santi Santi Om Matur Sisma Majeng Ring Bapak Profesor Dr. Mademad MMA Sampun atau yang nginik tiga hasil karya budaya yang di koleksi deriki berpeluang untuk kita juga angkat sebagai calon ikon museum Bali selanturnya ini tidaklah kata Pak Popo Nyoman terus Om Swastiastu Oke Matur Sisma Pak Moderator Sami Sani Wenten Riki Sani Wangyang Titian karena di depan ini semuanya berstatus pengelingsir guru besar pakar gitu ya tokoh-tokoh semuanya saya semuanya hormati ampurat yang tidak mengabsent satu persatu tadi Pak Prof Bandem sudah menyapa biar kita bisa lebih lanjut ke acara jadi pagi ini saya harus menyampaikan apa yang menjadi pemikiran pemikiran untuk ikon museum Bali dari sisi arsitektur saya berterima kasih kepada Pak Putu Sedana tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang secara umum menceritakan tentang proses arsitektur di sini di awal dan juga tadi Pak Prof Bandem juga sudah menyampaikan tentang sebuah proses kemudian yang paling penting tadi saya garis bawahi di dalam museum itu juga ada ikon dan sebetulnya branding itu pun juga tidak tidak kalah penting jadi menurut Tiang Niki ampura sedikit kita usulkan tidak apa-apa kalau seandainya juga nanti kita matchingkan itu Niki kenapa Tiang pikir ini gara-gara ada dua institusi yang membuat kita harus panik institusi yang pertama adalah museum Arma institusi yang kedua adalah Stikom itu yang membuat kita panik kenapa karena museum Arma ikonnya kantun nyenang segeroger penuh kebahagiaan dan Stikom ini sekarang membuat media ini menjadi begitu mudah dan populer dan ini juga salah satu cara bagi kita untuk mempopulerkan museum ini melalui berbagai media yang memang sangat mungkin di-create oleh generasi yang muda jadi dimensi-dimensinya jauh lebih luas sehingga Tiang sendiri melihat keduanya itu penting jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa ikon-ikon dari sisi koleksi itu sangat beragam dan bahkan mungkin memang tidak begitu mudah sebetulnya untuk memutuskan begitu ya akan tetapi menurut hemat kami pemilihan ikon itu juga harus disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan dan cara-cara kita untuk mempresentasikannya ke depan gitu jadi bagaimana ikon itu bisa kita munculkan dalam dua dimensi kah dalam tiga dimensi kah gitu ya dan bahkan juga beberapa museum memang sengaja membuat ikonnya itu sebagai bestseller di dalam merchandise shopnya jadi hampir semua orang yang ke Rijk Museum di Amsterdam akan membeli printnya night watchnya Rembrandt gitu misalnya ya jadi hal-hal yang begini yang datang ke Louvre hampir semuanya membeli printnya Mona Lisa ya atau di tempat lain goresan-goresan Da Vinci itu selalu menjadi ikon nah dalam hal ini kami melihat secara arsitektur yang pertama yang ingin mengapresiasi kontribusi besar menurut saya dari Kurt Glonder itu orang-orang Jerman yang melakukan research jadi kalau menurut pandangan kami bangunan-bangunan yang ada di Museum Bali ini tidak hanya ikon atau ikonik untuk Museum Bali akan tetapi bisa juga diklasifikasikan sebagai ikon dari arsitektur modern di Bali karena mereka ini melakukannya dengan sangat dalam kalau kita melihat eranya pada saat-saat itu misalnya bangunan yang umurnya lebih kurang sama Bali Hotel itu KPM membuatnya secara industri saja jadi jadilah bangunan kantoran yang sesederhana itu yang kebetulan bulan lalu persis diundang oleh anak muda yang baru dilantik menjadi Mangku Nagoro ke-10 kita ngobrol seharian di sana dan saya boleh mengebur file-filenya di library-nya Mangku Negaran dan itu memang kalau arsitektur pada saat itu kita lihat di Indonesia ini mungkin Thomas Carsten Sumaker gitu ya mereka melakukan penggalian-penggalian gitu ya akan tetapi yang terjadi di Museum Bali ini rasanya cukup dalam karena bahkan setelah Museum Bali baru misalnya kalau arsitektur yang lain kebetulan genrenya beda di pariwisata itu Robert dan Louis Koch di Kute misalnya membuat penginapan yang pertama di Bali itu juga masih dalam pola-pola hybrid mencoba mengkombinasikan teknologi dan style apa yang kira-kira bisa diangkat dan menjadi daya tarik nah kita kembali kepada apa yang bisa kita angkat sebagai ikon di Museum Bali ini secara arsitektur saya saya disini merasa sangat dipermudah karena yang kita bicarakan semuanya kasat mata jadi kita bisa lihat langsung disini plus saya memiliki backup yang luar biasa senior saya Pak Widjana Sudibia ada disini jadi kalau saya kelabakan nanti bos gimana bos bisa begitu saya nanti jadi disini memang secara arsitektur ada tiga gedung yang bisa kita angkat sebagai ikon misalnya gedung yang ada disini kan kita mulai dari gedung tabanan karang asem dan buleleng nah akan tetapi rasanya bisa kita kerucutkan bisa persempit kalau dari segi bentuk arsitektur yang bisa kita angkat ini adalah yang tabanan dan buleleng kenapa karena dia akan dia memiliki bentuk yang bahasa balinya lebih nyep dia ya simetrinya lebih jelas proporsinya juga bagus ya dan komponen-komponennya menurut saya luar biasa bagaimana itu terdesain dan terdefinisikan dan dibuat dalam proporsi yang sangat sesuai walaupun menurut pengamatan kami ada perubahan skala dari bangunan tempat tinggal ya umumnya dulu menjadi bangunan publik ya jadi ini ikonnya itu secara arsitektur secara public facilities ini luar biasa dan ini membuat sebuah skala karena kalau kita lihat di belakang kita ini saya harus bisa membayangkan bahwa untuk era itu ukuran sake ini monumental dengan kita mengetahui keterbatasan sumber daya yang ada di Bali jadi disini kan kita lihat bahwa dari sisi skala mereka semuanya mengusahakan yang terbaik yang mereka dapatkan saat itu dan juga dari sisi bahan tentunya ini juga bahan-bahan yang paling premium walaupun juga secara jujur kalau ke Museum Bali saya sering geregetan ya bahwa kita memang benar-benar harus melakukan preservasi yang optimal karena rasanya hampir tidak mungkin kita bisa mewujudkan lagi karya-karya arsitektur seperti ini sehingga memang sangat layak untuk dijadikan ikon nah dari kedua bangunan antara gedung Tabanan dan Buleleng ini memiliki satu proporsi yang lebih kurang sama dari sisi bentukan dan sebagainya akan tetapi ampura ini bukan karena saya orang dari Dajan Bukit tetapi di Buleleng ini karena dia ada dimensi yang lebih lengkap menurut kami jadi ada indoor-outdoor nya karena itu kan diambil dari proporsi meru jadi ada sakanya kalau kita lihat di Tabanan itu sudah bangunan masif dengan tembok bata kalau di sana ada outdoor space sebelum gedungnya jadi itu juga pembesaran skala dari meru dan juga secara material juga sedikit lebih kaya karena di sana ada dindingnya itu partisinya itu dari kayu jadi kayunya ada batunya ada dan kayunya itu juga dalam bentuk kayu struktur maupun kayu partisi kemudian bentuk atap sama-sama atap wantilan dan yang luar biasa kan sekarang kita tidak lagi membuat bangunan apalagi bangunan publik dengan atap ijuk gitu ya dengan atap ijuk jadi rupanya mereka betul-betul juga melihatnya menurut ukuran saat itu secara engineering karena untuk melahirkan bentukan atap dengan proporsi yang seperti ini kemungkinannya ada dua saat itu yaitu dengan alang-alang dan dengan ijuk ya kalau sekarang kita lebih menghormati ijuk untuk bangunan persembahyangan saja tempat suci tetapi mereka satu masih memiliki keleluasaan secara engineering memang seratnya jauh lebih kuat secara estetika dan keanggunan memang jauh juga lebih metab gitu ya lebih lebih berwibawa nah ini yang menyebabkan kami mengusulkan tadinya memang diantara kedua bangunan itu walaupun secara pribadi saya lebih cenderung ke bangunan buleleng karena apalagi nah selain arsitektur kan ada beberapa arsitektur bangunan ada elemen arsitektur lain yang juga kita bisa jadikan ikon disini jadi selalu di bali itu ada candi bentar ada kori agung gitu ya candi bentar dan kori agung ini saya lihat akan kurang spesial kalau di mata dunia internasional gitu ya karena kehadiran candi bentar sebagai ikonnya bali itu sudah di mana-mana nah kecuali kita ada tadi prof bandem menyampaikan referensi seperti di Louvre itu ada Mona Lisa itu sebagai ikonnya tetapi brandingnya brandingnya arsitektur adalah glass pyramid yang didesain oleh AMP pada akhir 80-an jadi yang menjadi skylight dari bangunan basement ruang-ruang basement yang ada di bawah itu itu dijadikan branding jadi kita tidak tahu orang akan meng-approach yang mana duluan kalau di sana jadi kalau melihat dua benda itu orang tahu tentang Louvre jadi tahunya tentang glass pyramid itu oh that museum in Paris jadi orang tahu begitu kemudian orang akan secara lebih dalam menyebutkan tentang koleksinya bahwa koleksinya menurut saya Mona Lisa itu bukan ikonnya Louvre tapi ikon dunia juga gitu ya jadi itu sangat penting tentang bagaimana ikon dari sisi koleksi nah kemudian di luar yang betul-betul masif seperti bangunan kemudian elemen arsitektur outdoor disini juga ada beberapa hal-hal arsitektural yang bisa kita jadikan ikon juga antara lain di gedung buleleng itu ada sendi yang berupa bentukannya gajah yang juga tidak kita temukan di dalam bangunan-bangunan lain di Bali terutama pada saat ini gitu ya jadi secara ornamental disini banyak sekali kita bisa melihat elemen-elemen yang autentik sebetulnya ya walaupun ampura Niki secara awam dan secara sekilas kelihatannya sama semua tetapi begitu kita mulai rekam satu persatu jadi dulu yang rajin melakukan ini almarhum sahabat dan teman bertengkar kita Madi Wijaya dulu sangat rajin melakukan itu dan itu bisa ditemukan jadi begitu didokumentasikan akan kelihatan karena dari Bali kalau kita memahami arsitektur Bali sudah langsung tahu oh ini parasnya ini dari Bonbiu ini parasnya ini dari Lotunduh ini parasnya apalagi yang kerobokan bal gerana paras batik di di bukit batu di Giyanyar misalnya kita kita architectural mappingnya jelas sekali dari sisi material kalau dari segi terakota yang mana tulikup yang mana penyaten jadi kita juga bisa lihat dan untuk bebadungan itu dimana sourcenya ini bisa kita amati dengan baik ya jadi semuanya terwakili dan memang betul-betul bisa kita bahasakan dengan cara yang sangat detail nah ini yang juga menyebabkan kami yang ditunjuk sebagai panitia pencetus ikon ini pekerjaannya jauh dari mudah karena hal-hal yang kita ingin rangkum ini sangat kaya dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas nah jadi semuanya sudah kami rekam sudah ada dokumentasi yang baik semoga melalui seminar yang kita lakukan hari ini kita bisa mendapatkan masukan-masukan karena kecenderungannya kan kita selalu kadang-kadang berpikir satu arah jadi kalau kita berpikir dua arah keinginan audiens itu kira-kira apa terutama juga pada saat kita menyadari bahwa Bali ini milik dunia gitu ya apa yang dunia ingin ingin lihat sebagai sesuatu yang sangat balenis saya ampura sharing sedikit di dalam pekerjaan jadi saya baru habis tadi kemarin sore sampai malam ada sesi diskusi teman-teman yang care dengan Bali jadi kemarin ada dari Singapura dari Melbourne ada orang Jakarta kita diskusi mereka membuat presentasi arsitektur tentang Bali jadi kemudian yang dibahas itu betul-betul sesuatu yang Bali Selatan di kawasan Peninsula Uluwatu gitu tetapi ngotot dia bahwa yang halaman paling depan itu adalah Rais Terasis kenapa ini bukan kawasan Uluwatu tidak sejau itu tapi mereka kalau kami secara global melihat Bali itu begitu petak sawah itu gitu ya nah halal seperti ini sebagai satu contoh saja bahwa ada cara pandang yang berbeda dari audiens yang juga kita ingin perhatikan dan bahkan itu bisa menjadi input yang bermanfaat untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat jadi sekali lagi ikon ini saya ingatkan bahwa dia juga harus friendly dan compatible dengan semua possibility semua kemungkinan kemungkinan dari apa yang media saat ini bisa lakukan gitu ya pada saat dia tampil dalam tayangan film atau video bagaimana pada saat dia tampil dalam tayangan dua dimensi fotografi pada saat dia tampil dalam tayangan print atau grafis ya seperti yang kita lihat tadi sekegong sudah mulai saya boleh menyebutnya sebagai branding saja tadi dalam t-shirt museum balinya itu huruf A nya adalah bangunan kita ini gitu ya dan orang bisa mengenal bahwa ini adalah bagian dari tempat kita berada hari ini semoga kita bahasnya mendapatkan input masukan-masukan dan usulan-usulan dari para pakar sahabat pengelingsir dan guru besar yang hadir semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua Om Santi 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 Om matur sesama menjang ring apa selantur pun galah kata ring pak dokter kemangas titik ayih matur suksumo titik ring bapak moderator bapak prop nyaman swarka punika taler penirian titik ngaturang rasa bahagia puniki sampun kecunduk ring para pengelingsir sami bapak profesor teman-teman pengelingsir di tiang pak nengah medre nah di tiang nentan malih nabi wastane ngelantur penyapaan puniki diantuk pak prop bandam sampun jangkap anewawu ingin di tiang sepatutnya di tiang nomor kalih nabi mawinan sampun niki pak prop niki maunya dijadikan klimaksnya karena di dalam tim ini di dalam tim yang sudah menyiapkan bahan-bahan untuk ikon ini kita sepakat untuk menjadikan arsitektur bersejarah museum bali ini untuk dijadikan ikon bisa diusulkan atau ditetapkan sepat ikon museum bali nanti mawinan patut neragane gongnya gintan nanti di asa nanti nanti di tiang wantah ngewawohan akhidik di tiang taler boleh bago puniki ring sejeron matur nanti sedurung nyani di tiang donas ampuro puniki menawitel nanti presidik atur nanti sejangkap nyani menawitau makah kekirangan kekirangan nyani ampura yang banget ngiring kawitan om swastiastu om swastiastu ini kadi atur sani sampun kewedar sani wawu saking pak kasih pak putu sedana puniki talal pak prok bandem pak popo sampun midata yang indik kewentangan sejarah museum jadi museum puniki ngawit kekardi kewangun 1910 sampun kekardi penikah kantun mewasta suasana kebatinan daripada kota dan pasar atau bali pada waktu itu masih dalam suasana kolonial jadi bagaimana ada ide untuk membangun museum ini juga mungkin merupakan blessing dari beliau bahwa kita harus memiliki museum sampun kekardi kewentannya harus diresmikan pada tahun 1932 nah jantan diri ke sani menggah pisan sekadi sani kewedar saking pak popo kewentanan gedung bersejarah niki ngawit saking gedung tabanan gedung karangasam gendung buleleng niki sami sampun dados nabi sani serano sani ngewangun ngewardiang kewentanan museum sejangkapnya nani mantuk ring isen isen ring kewentanan materi materi artefak artefak sani kewentanan iriki jadi apa yang kita inginkan sebagai sebuah ikon museum bali skariwawu sampun kewedar dari berdiri museum bali ini sampai sekarang belum kita memiliki ikon seperti kalau kita memiliki tahu ikonnya luf museum di prancis kemudian kalau kita melihat ikon-ikon dari bangunan yang lain juga jadi tujuan dan sasarnya adalah untuk melakukan pengkajian ikon secara tematik ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah citra simbolik jadi sebuah citra simbolik sebagai perwajahan yang komprehensif tentang keberadaan museum bali jadi citra simbolik bisa saja dia berupa bangunan bisa artefak yang ada dan termasuk disini kita akan melihat bahwa wajah museum bali ini adalah museum etnografi jadi karena memang sejak awal pendirian museum ini sudah diawali dengan penelitian-penelitian yang bersifat etnografis jadi melalui penelitian pengkajuan tematik ikon museum bali ini diharapkan menghasilkan citra simbolik yang menjadi kebanggaan dan juga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat untuk berkunjung ke museum bali sebuah karya cipta cipta budaya akan menjadi ikonik merupakan suatu timeless klasik jadi disini karena ketenarannya semakin terkenal sebuah ikon semakin ikonik karya tersebut nah tadi juga kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Prok Bandem beberapa pertimbangan pertimbangan di dalam merancang ikon ini diantaranya dia menyebutkan ada laksana jadi tata laksana ini boleh dikatakan bagaimana pakem-pakem yang ada baik itu pakem gedung kemudian pakem-pakem topeng pakem-pakem keris pakem-pakem apa namanya karya-karya patung dan lain sebagainya itu pasti memiliki tata laksana ataupun yang namanya pakem-pakem nah disini secara logika bahwa pakem inilah yang menjadi landasan kita atau menjadi landasan masyarakat di dalam membangun peradabannya pada masa yang lalu dan mungkin juga sampai sekarang kemudian yang kedua ada estetika jadi jelas jadi jelas apa yang dikaryakan itu apakah itu bangunan yang bersejarah bangunan baru juga pasti memikirkan keindahan-keindahan selain memikirkan masalah-masalah yang fungsional jadi disini kita melihat bahwa estetika itu memegang peranan sekali di dalam kita membangun peradaban dan juga kita melihat bahwa yang ketiga itu itu ada bawel karakter jadi bagaimana karakter sebuah ikon itu kita harapkan bisa membawakan bahwa oh ini adalah museum Bali jadi dengan melihat ikon saja kita sudah bisa mendapat pandangan yang luas tentang makna daripada ikon itu sendiri termasuk filosofinya bagaimana kondisinya dan lain sebagainya lanjut dalam kesempatan ini saya langsung saja untuk menyampaikan tugas yang diberikan untuk menyampaikan atau memprestasikan ini yaitu tentang keris patung dan cili jadi keris itu adalah yang kita kenal dari sejak zaman klasik itu keris Nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia atau world cultural heritage menghargai keris sebagai peradaban masa lalu yang patut dilindungi dan dilestarikan nah keris ini dengan segala aspeknya merupakan karya indah dari budaya masa lalu yang telah memiliki rentang waktu perjalanan sejarah yang panjang serta mengandung nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat Nusantara jadi menurut penelitian-penelitian yang ada tentang keris yang dianggap sebagai cikal bakal keris itu adalah keris kabudan ya itu gambarnya ada jadi keris kabudan ini adalah yang paling tua diperkirakan berasal dari zaman Mataram kuno jadi keris yang berasal dari zaman itu disebut keris betok Buddha jadi budaya keris itu adalah seluruh hasil cipta dan rasa karsa manusia khas Nusantara yang perlu dilindungi dan dirawat fisik maupun nilai-nilai non fisiknya secara berkelanjutan jadi dengan segala aspeknya merupakan karya indah dari budaya masa lalu yang telah memiliki rentang waktu yang panjang jadi memiliki sejarah yang panjang lalu juga sebagai produk ini sebagai produk seni budaya keris itu dapat dipandang sebagai objek ide nilai norma maupun perilaku masyarakat bagaimana masyarakat memanfaatkan atau memuliakan keris nah secara umum keris ada tipologinya tipologinya dapur keris itu ada dua sesungguhnya keris lurus dan keris luk jadi keris lurus itu sisi tajamnya atau rai tajamnya itu lurus tidak ada lekukan sedangkan keris luk itu sisi tajamnya itu berluk atau meliuk-liuk dari bawah sampai ke ujung keris nah secara rinci mungkin ini sekedar untuk mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa keris itu memiliki rincikan pertama rincikan keris itu adalah yang pokok sekali adalah bilahannya wilahan keris jadi wilahan keris itu mulai dari petis atau tugah ya di bawah kemudian ada ganje kemudian ada badan keris nah yang sesungguhnya di dalamnya ada ornamen ornamen jadi penciptaan keris itu sudah sejak awal dirancang dengan nilai-nilai keindahan jadi ada lidin busung di sana ada bawang sebungkul ada pijetan jadi pijetan itu adalah bagian cekokan dimana kita harusnya kalau memegang keris itu jempolnya ada di pijetan itu kemudian ada gandik gandik ini ini adalah tipologi tentang apa namanya gambaran keris itu berbentuk apa penamaan keris itu apa jadi kalau gandik keris itu garis geris lambai gajah misalnya yang paling umum nah ini bentuknya seperti belalai gajah juga banyak sekali gandik yang ada jadi gandik kalau dilihat ada gandik gandik yang polos nah kalau dilihat dari sejarahnya barangkali apa yang kita miliki di dalam budaya keris ini khususnya yang ada di Bali itu lebih banyak merupakan karya-karya peninggalan-peninggalan dari zaman kediri maupun zaman majapahit walaupun sebagian daripada itu adalah keris-keris yang sudah dibuat di Bali jadi karena di Bali itu budaya keris ini tidak akan pernah hilang karena disungsung oleh warga pande jadi ada klan masyarakat kita yang memang tidak bisa lepas dari bisa-bisama tentang kewentanan warga pande pun jadi ada pande beratan pande galuh kemudian ada pande bank dan sebagainya nah disini kalau kita lihat dari bentuk gandeknya itu ada berbagai macam juga ada yang berbentuk apa namanya gandek lembu lambe gajah kemudian ada naga yang sangat umum naga puspo naga raja dan lain sebagainya nah dari segi ornamen kita bisa membanggakan bahwa keris Bali itu sejauh ini memiliki nilai estetik yang sangat tinggi ini diekspresikan di dalam berbagai ragam rincikannya mulai dari wower misalnya bungkung kemudian ada hulu danganan nah ini bermacam-macam ada tetatahan tetogogan togok raksasa togok prabu togok napiwesane dewi pun kadang ada demikian juga ada yang hulunya istilahnya gegerantiman gegerantiman itu ada yang dari kayu kayu dan ada yang dari stainless atau dari perunggu atau yang disepuh kadang-kadang dengan emas jadi kalau dilihat dari karya-karya ini sungguhnya nilai estetikanya sangat dominan jadi keindahan-keindahan ini memang dimiliki oleh para undagi-undagi tidak saja pandai karena dalam keris itu terlibat berbagai keahlian yang lain ada yang memandai membuat bilahnya ada yang membuat hulunya ada yang membuat orangkelnya ada yang membuat wewernya disinilah ragam keris itu memiliki rincikan yang sangat detail dan kadang-kadang keindahannya itu menurut hemat saya tidak ada duanya di dunia saya tidak akan melanjut masalah keris itu tentang bahan dan lain sebagainya karena kita tahu keris itu adalah sebuah metallurgi penempaan logam pada zaman undagi kuno jadi penempaan berlapis-lapis dari bahan besi kemudian baja dan juga nikel yang kemudian ditambah lagi dengan bahan pamor pamor serpong dan pamor nikel dan lain sebagainya itu ditempa berulang-ulang sehingga boleh dikatakan proses perundagian keris ini adalah merupakan proses sub apa namanya pengurangan bahan jadi bahannya yang semua kodokan itu kemudian dilipat-lipat ditempa dibakar ditempa ditempa berkali-kali dan di dalam aturannya di dalam petunjuk-petunjuk yang dimiliki oleh para pembuat keris khususnya dari warga pande itu ada aturannya ada yang menempa sekian kali atau memukulnya setiap memukulnya itu pasti tiga kali dikalikan sekian dan sebagainya itu ada petunjuk-petunjuknya jadi kelengkapan sebuah keris itu ada bilah yang paling utama kemudian ada danganan atau hulu dan ada rangke sebagai sarung keris saya masuk ke keris sakral yang ada di museum Bali ini merupakan keris yang dipacarai setiap hari tumpak landep nah ini kebetulan di koleksi atau tempatnya adalah di ruangan kepala di sana ada sebuah tempat suci untuk menyimpan keris ini ada tiga sesungguhnya jadi ada tiga keris sakral yang diupacarakan pada setiap tumpak landep yang pertama adalah keris lu lima tanpa nama karena di sana tidak disebutkan dan juga termasuk kapan keris itu dimasukkan ke museum jadi ini panjangnya bilahnya 42,5 cm diperkirakan merupakan keris tangguhan Majapahit jadi tangguhan itu adalah periode pembuatan jadi tangguhan periode pembuatan keris berkirakan itu sejaman dengan keris-keris Majapahit walaupun keris-keris semacam itu juga diproduksi di Bali rincikan di atas ganja terdapat pijatan yang menyatu dengan idin busung kemudian hiasan gandinya menyerupai tokoh semar atau tualen dalam pewayangan dan di atasnya masih ada motif cungguh gajah pamornya wesing utah kemudian danganannya terbuat dari bahan kayu bermotif cecangingan dan ruas-ruas dengan ruas-ruas berduri seperti batang pohon canging keris ini tercatat dengan nomor inventaris 03638 ini inventaris baru karena beberapa kali di inventarisasi kemudian yang ketua adalah keris naga siluman jadi disebut di sana keris naga siluman ini adalah keris luk tujuh hiasan gandinya berbentuk kepala naga dengan ekor memanjang dari bawah sampai mendekati ujung keris jadi mengalir ke atas kemudian panjang bilah 43 sim meter merupakan keris tangguh majapahit pamornya wusing utah atau beras utah dengan motif ilining warih yang mengalir apa namanya yang mengalir jadi hulu danganannya tertogokan dengan motif raksasa dalam posisi tangan memegang senjata geni atau api-apian hiasan kepalanya gatuk gelungannya sesirahan mengenakan gelang kanel dan hiasan lain keris ini tercatat dengan nomor libertarisasi 03639 yang ketiga adalah keris look 17 panjang bilahnya 39,5 cm pamornya kelihatan jelas memenuhi kedua bidang bilahnya gandiknya berbentuk lambe gajah dengan mulut dan cucunguhan dan hiasan gereneng pada bagian belakangnya hulu dengan danganan berbentuk manusia dengan gabungan dalam posisi duduk dan posisi kakinya menjuntai agak mengangkang dengan kanan berada di depan dada membawa keris hurus dan lengan kirinya ditekuk di atas pinggang keris ini tercatat dengan nomor libertaris 03640 jadi kita melihat bahwa potensi keris sebagai ekon museum Bali keris adalah salah satu artefak akriologis yang merefleksikan peradaban masa lalu sejak zaman perundagian tempa logam di Nusantara peradaban keris mengandung nilai niluhur sejarah sosial dan ekonomi yang terus berkembang sepanjang masa jadi aspek-aspek yang diperlukan di sana adalah memiliki aspek kesejarahan aspek kebendaan dan aspek penciptaan jadi siapa yang menciptakan karena kalau kita lihat historisnya seluruh pande keris di Bali disebut sebagai pande agandring jadi seorang pande yang mengambil profesi khusus di dalam menciptakan keris-keris dalam konteks kekinian aspek sosial budaya sebuah karya ikonik akan menjadi referensi yang relevans dengan peradaban masa kini jadi artifat pilihan tentang keris itu akan diusulkan keris sakral yang ada di museum Bali jadi alasannya adalah keberadaan keris-musium Bali ini sebagai koleksi bersejarah keris museum Bali merupakan benda kuno tangguh kerajaan dan keris kemahardikan yang memiliki nilai-nilai filosofis religius dan mistis keris mengenai apa fungsi keris bagaimana orang memilihkan keris padangkali di dalam makalah sudah dituliskan juga untuk memberikan gambaran keris dapat diandalkan sebagai sarana diplomasi kebudayaan jadi kita tahu bahwa keris ini sungguhnya sudah banyak menjadi ikon misalnya Kabupaten Badung ikonnya adalah keris karena wilayah demografi Badung itu menyerupai keris jadi seringkali menjadi ikonnya kemudian lanjut saja karena waktu kita masuk ke bagian patung jadi patung itu adalah juga menyerupakan kartu cipta seni jadi sama sesungguhnya dengan keris dengan topeng karena disana itu ada pakem-pakem dan juga ada estetika ada bawa atau karakteristik yang ditampilkan nah disini kita akan lanjut saja ke patung jadi patung di museum Bali itu kurang lebih berjumlah sekitar 700an 743 tetapi di dalam hal ini tidak hanya patung karena di dalam kelompok ini juga termasuk ada cili kemudian ada benda-benda artefak yang lain yang masih diklasifikasikan di dalam patung itu nah sebenarnya ada patung dan juga ada arca jadi kita tahu bahwa arca itu adalah sebenarnya patung tetapi dalam fungsinya lebih banyak kepada kegunaan di dalam upacara-upacara menjadi pratimo jadi disucikan jadi patung-patung yang kemudian dibuat kemudian diinisiasi diupacarakan dengan di plaspas di pasupati dan lain sebagainya menjadilah dia patung suci jadi arca arca di museum Bali ini juga cukup banyak jadi ada dari 743 koleksi patung museum Bali juga terdapat 20 buah arca perunggu yang dikumpulkan dari beberapa desa di Bali dari tahun 1932 sampai 1940 arca perunggu tersebut merupakan arca Buddha ada 2 buah arca bodhisatwa ada 6 buah dan arca perwujudan ada 12 buah jadi arca perwujudan ini bisa arca Dewa Dewi kemudian ada arca Mahesari Mahesari Maheswari kemudian itu memang perwujudannya dikaitkan dengan tipologi di dalam bentuk tokoh-tokoh dalam sastra kemudian bentuk fungsi mana patung museum Bali secara umum dapat dikategorikan sebagai patung 3 dimensi jenis pratima yang merupakan personifikasi daripada para Dewa ini terlihat dengan jelas walaupun sebagai stilisasi antromorfisme jadi pertima simbolisasi Tuhan kesucian kebenaran kebesaran dan juga di dalam kita mengimpresikan mengekspresikan apa namanya ajaran keagamaan dan kepercayaan kita kemudian yang kedua ada patung 3 dimensi pewayangan jadi jenisnya jenis pewayangan jadi ini juga jelas mendapat pengaruh dari kesusastraan Ramayana maupun Mahabrata dan juga kesusastraan yang lainnya sehingga ini ada pembentukan ada kedekatan antara bentuk-bentuk patung pewayangan dengan wayang itu sendiri jadi aksesorisnya mungkin gegelungannya gelangkanenya ampok-ampok dan lain sebagainya kemudian yang ketiga ada patung figur jadi simbolisasi gambaran sifat dan karakter obyek yang difisualisasikan sebagai cermin kehidupan kemegahan patung dewa pada bagian bangunan suci tempat persembayangan merupakan wujud sikap pelaksanaan nilai ajaran gambar Hindu atau dewayatnya artepak pilihan untuk patung sementara kita memilih koleksi patung tentang figur Wisnu duduk di atas Garuda jadi kita mempunyai patung besar GWK sekarang di Bali tetapi patung tetap merupakan bagian daripada keseharian masyarakat Bali yang juga mengandung nilai-nilai filosofis yang dalam di dalam keselastraan kita struktur karya seni patung tidak hanya dirancang dengan mempertimbangkan unsur-unsur seni namun juga faktor yang sangat mendasar yang dapat mempengaruhi terciptanya karya seni patung itu yaitu faktor ideoplastis jadi terdapat dunia terkait dunia karya seni patung ini ada ide yang bersifat simbolik dan faktor psikologisnya kemudian wujud real lahir dari konsep stililisasi bentuk-bentuk alam benda sehingga melahirkan bentuk dan motif arca atau patung mengikuti pakem tradisi yang diwariskan berdasarkan bentuk dan jenisnya patung Garudawis ini memenuhi persyaratan komposisi proporsi narasi garis pahatan dan narasinya bersumber dari keindahan alam dan nilai kesudasaran Bali lanjut kepada masalah cili jadi gedung karangasam ini yang di belakang kita ini mengkoleksi banyak sekali jenis-jenis cili jadi cili kita kenal sebagai sebuah ekspresi artistik jadi karya seni yang mengandung keindahan jadi kita di belakang ini ada dua gebogan boleh dikatakan gebogan boleh juga dikatakan cili gebogan cili nah ini perusul peradana jadi cili itu tidak saja cili wanita tetapi juga cili laki-laki nah demikian pula di dalam ini menurut van der Tug ini cili itu berarti kecil atau cili atau mirah cili cili sedangkan cecilian itu berarti cili-cilian sedangkan kopor bias itu ada gambarnya di pintu masuk menyamakan cili dengan dewi ibu atau rice mother jadi kita mengenal nini pantun kemudian ada bentuk seorang wanita kemudian ada bentuk yang mencari perujudan dewi seri yang juga kita kenal di seluruh Indonesia termasuk di Asia Tenggara jadi di dalam dunia barat juga dunia kristiani juga ada bahwa itu dianggap sebagai dewa Venus nah itu gambar-gambar beberapa bentuk cili cili sebagai perlengkapan upacara itu jelas kita sudah banyak temukan di masyarakat ada salang kemudian ada perwujudan ulat-ulatan lontar yang berbentuk cili yang biasanya dibuat pada untuk apa namanya upacara biokungkung di sawah misalnya jadi pada waktu kita akan apa padi itu mulai tumbuh kemudian ada upacara pembayuh kemudian biasanya simbolisasinya ada cili dan ada juga penampilan cili itu sebagai patung sesungguhnya jadi patung tiga dimensi seperti ini cili penari jadi tokohnya disebut sebagai penari jadi ini koleksi-koleksi yang ada di Museum Bali nah cili dalam seni bangunan juga banyak jadi ada yang jadi dua repale kemudian ada diletakkan di depan rumah sebagai ya katakanlah kalau sekarang cenderung menggunakan togok togok kreksasa togok kala togok buta tapi mungkin dulu juga cili menjadi bagian daripada itu yang banyak ini kalau yang diproduksi di binoh ini khususnya di kubung itu membuat apa namanya dua repale itu jadi membuat apa namanya menur bangunan biasanya dihiasi dengan bentuk-bentuk cili juga jadi bentuknya juga kadang-kadang lucu sesuai dengan kreativitas seniman dan cili juga menjadi sumber perciptaan seni rupa nah ini salah satu karya Pak Maestro lukis ya Bapak Nyoman Tusan ini masih ada koleksinya di Museum Bali jadi banyak karya beliau tentang cili yang kita tahu ya karena memang beliau menghususkan karya-karyanya dalam bentuk cili itu sendiri kemudian artepak pilihan yang kami ajukan untuk cili ini adalah artepak patung cili itu jadi karena memang bentuknya sudah tiga dimensi ini bahannya kayu jadi ini nah dari berbagai koleksi artepak pilihan sebagai Ekon Museum Bali seperti kita ketahui bahwa Museum Bali memiliki sekitar 14 ribuan benda-benda koleksi atau artepak berbagai jenis termasuk bangunan dan lain sebagainya ada gedung bersejarah kemudian ada gedung baru juga gedung timur yang sekarang menjadi ruang pameran tentang uang dan lain sebagainya kemudian ada kris patung cili ada topeng wastre lukisan dan lain sebagainya nah dari berbagai artepak yang ada tim pengkaji sepakat memilih gedung bersejarah Museum Bali untuk diusulkan sebagai ikon Museum Bali nah itu makanya tadi yang mengharapkan Pak Popo yang tampil terakhir sehingga ini menjadi klimaks daripada tampilan artefak-artefak yang kita miliki untuk dijadikan usulan daripada ikon Museum Bali akhirnya hasampunika menawih dan makanya ditiang matur kirang langkung kewentanan nyanyi ampura yang ping banget Om Santi 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 Om Om Santi 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 Ratu Dini Sarang Sami ditiang dari tim ketiga tim Sampun Persida Ngawadar Wau Pitung Baga ada tujuh kategori hasil karya budaya yang di koleksi di museum ini yang coba dikaji secara mendalam komprehensif oleh tim akhirnya di masing-masing bagian itu sudah diusulkan satu persatu sekali lagi kami dari tim memang pada akhirnya kami dulu ya dari tim itu memilih untuk arsitektur gedung yang dipokuskan lagi tadi oleh Pak Popo juga gedung Buleleng sebagai calon ikon museum Bali nah untuk mendapatkan hal itu memang kami tadi tidak tidak seperti sampai ke Pak Komang karena kami melempar ke floor gitu saya di Tia Dunas mungkin Pekayun pengenjo-pengenjo hari ngeratu dan di Sarang Sami nampingi nike bantang publik Baga Neuau tujuh bidang memiliki potensi untuk calon ikon tetapi kami setelah melakukan rapat-rapat dan terakhir dari kajian itu menerapkan atau memilih sementara itu adalah arsitektur gedung yang dipercepatan tadi arsitektur gedung Buleleng sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Pak Nyoman Popo Denas nah sebelum itu Tia Mankin Nunas Pekayun 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 banget Tia Dunas terus kata gak kata gaduh mud ya Oh gue wajib, terus Om Swastiastu Syukur semua ini Luar biasa Tapi Kami benar-benar Terinspirasi, terharu Apalagi mendengarkan koleksi Museum Bali yang Luar biasa itu ya Yang sudah menjadi Musum peradaban Nah memang tugas kita Bersama-sama ya Khususnya yang terhormat Menara sumber, Pak Prop Bandem Popo Pak Astitel Juga Pak Pak Suprop Suarke Dan juga Akademisi yang lain-lainnya Yang sudah ada juga Yang saya sangat hormati Mungkin kehadiran Kutusan dari setiap Kebuatan Saya hadir hari ini Dan juga Pengelola-pengelola Museum Memang Museum Bali ini Saya yakin Sebagai ulunya Museum-museum yang ada di Bali Karena sangat Karena sangat lengkap dari Dari sisi peradaban Ya dari Prasejarah Semua ada tersimpan Tersisa boleh dikatakan oleh Belanda gitu ya Apa yang ditinggalkan oleh Belanda ini Awalnya kan memang untuk menyelamatkan ya Biar tidak semua Dicarah gitu Masih ada sisa-sisanya Dan juga masih Cukup mewakili Dari Peradaban-peradaban itu sendiri Nah saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Popo tadi Tentang ikonik arsitektur gitu ya Saya rasa itu Wajib hadir gitu lah Karena itulah Simul dari Kebudayaan Bali ya Dari Peradaban yang sudah lama Saya rasa itu Baik sekali ya Apalagi saya lihat tadi Ikonik bangunan Singaraja Taban itu Hars itu bagus sekali ya Saya sangat setuju itu Dan juga Saya berpikir juga Topeng itu menarik juga gitu Karena topeng itu kan Ada sastranya Ada Babatnya Sejarahnya Juga ada Estetikanya Luar biasa Ada gerak Ada lagu Dan ada Dialog Dan topeng menurut saya itu juga salah satu Perlu dipertimbangan sebagai Ikonik gitu lah Karena Asal tahu memilih Karena Topeng kita kan sangat kaya Dan sangat banyak Dan kelengkapan dari unsur-unsur pendidikan juga ada ya Strategi, taktik, politik, kebudayaan di dalamnya juga Menurut saya itu sebuah simbolik Sebuah simbolik Dari pusat-pusat politik yang ada di Bali Yang juga suatu mandala ya Pendidikan yang berlata belakang Tentunya Prestalian pengembangan Sebuah pendidikan Prestalian kebudayaan Balik artinya Bagaimana mereka-mereka itu Mengawal akar dari Kebudayaan kita Akar itu sangat Tangguh, sangat kuat Dan itulah Menurut saya apa yang ada di dalam Topeng itu ya Dari segi estetika Dari segi Pantominya Semua itu saya rasa Topeng itu sangat lengkap Dan juga Salah satu opsi untuk bisa hadir sebagai akunik Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Om Santi Om Santi Santi Om Oke Pak Niki Pak Niki Pak Nga Silahkan Om Swastiyah Bapak Saya berwakmi Kisah Kementerian 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 Seminar Jadi Mereka Ini Orang Bapak Kunta Bandana unprecedented Budaya Bali Gini Ambil Ini Mileng Budaya Bali Yang Daca Dima Hintian Sekar Tapi Anti Oye Dika Universitas Budaya Budaya Brest Pasal Bali Dica Dina Dira Terus, punya nih pun pun iki, maka desa akan saya menganggak alam saya bentang lagi. Saya menguripang punya budaya pun iki, wadah agama, hidup. Saking punya pun iki, habis medal cara saya sedang memetuang bunga, buah. Saya makin mengalapkan sarang-sangit pun iki. Maka ini sudah mulia mengalap bunga, buah, budaya pun iki. Nah, nanti sejauh ini mencapkan kebudayaan pun iki. Iwawu sambut kebawasan wenten wawutan. Wenten sastra, nyastra. Wenten iwa, nanti, tradisi nyastra. Sani wenten ring masyarakat Bali pun iki satu-satunya kocap di dunia. Dan wenten diosan, masyarakat. Nah, iki ring sejauh ini nababang, ikan berdiki, ring tijil, nabudiki. Nah, nanti kata-kata. Sani kata-kata, nanti sering para pemisir, para pemegang kebijakan, malipidanya wenten sepina sekadipun iki. Ini ke sarangan mahasiswa-mahasiswa duwe ini. Sani ngelepin daging-daging budaya Bali, makadih, mahasiswa isi, ihade, uuhi, sarangan nika. Tapi, mau inang sekadipun一次 monika, Jadi yang nababang ring-ingi ring-ingi, ngewentenah ngelar bicara, cervangah, pisang ikut. Jadi yang kemudian mana mandagen sekadi daging kagawin ini, jadi yang saru pak adut ini, kena menumbang ke sini, mereka tidak merasakan kepentingan untuk bahwa mereka tidak dapat diumumit, mereka tidak dapat diumumit, mereka tidak banyak dan menggunakan kepentingan untuk bahwa mereka tidak dapat diumumit, kita tidak berada di sana, kita memilihnya saking doh dan laluan separsaka ini juga, ampun, ketagenan kacang, numponin kemikannya, ini pun hibungan itu dan ini yang ingin nyaduh, ini menggeletkan generasi muda kita sekali kata, namun ditage ampun di wilayah bali, ampun di belakang, apun di belakang armio, pantenipun, dan ini kalau tidak donat, ini mungkin teman-teman, ketua sekarang, tapi mau nanti yang sama itu, mengambil ketidikan seru-seru pakai ini nak cari jepos, nanti ngipi ini kita sudah berada di dalam ketanya kacau, ampun, sampai di sini kita bisa jangan menunjukkan. Om Santi, Santi, ingi, saat itu semua, migul guru. Umm,идah, Tago A. Gawang Anji, armat ampun, boleh, ini, katul gak lah mel큼un? untuk nyawis menawiring Pak Prof Mada Pak Nyoman sekarang Pak Komang Terima kasih sekali sudah ada dua masukan dari Bapak anak Agung Rai Arma jadi beliau juga sudah mengamini artinya juga setuju mendukung gagasan kita untuk mengusulkan gedung sebagai salah satu calon ikon musyum Bali ini memang gedung-gedung yang disumbangkan oleh raja-raja ketiga raja kabupaten itu memang sudah dipilih sesungguhnya untuk menjadi tempat penyimpanan benda-benda yang dimulai di koleksi sejak tahun 1910 itu pada tahun 25 sampai 32 ketiga raja itu masing-masing menyumbangkan satu gedung raja Karangasem sesungguhnya memilih menyumbangkan gedung besar yaitu gedung yang disebut sebagai gedung penangkilan pada waktu itu jadi gedung penangkilan Puri Karangasem itu yang dibuat fotokopinya dengan bahan-bahan yang disiapkan unaginya pun dikirim ke sini untuk membangun gedung Karangasem itu yang kita duduk di depan gedung Karangasem itu sendiri kalau kita melihat gedung Karangasem ini adegannya banyak sekali itu mungkin ada 60 adegan kalau tidak hitung Pak karena ini memang kemudian gedung-gedung di Bali itu awalnya kan memang gedung terbuka Sami gedung-gedung kebanyakan terbuka apa yang dikatakan oleh Pak Popo tadi itu sungguhnya gedung-gedung ini merupakan modifikasi campuran antara pemikiran gedung musuh modern yang dirancang oleh Krone oleh Grundler lalu yang terakhir itu kan memuncaknya koleksi musuh Bali ini didapatkan ketika kepala jawatan perubakala di Indonesia itu Profesor Sutetheim itu banyak barang-barang bisa dimasukkan sehingga dibutuhkanlah gedung yang tertutup jadi gedung yang terbuka yang berupa meru di Karangasem dan Tabanan itu dicarikan penutupnya supaya ini aman barang-barang kita juga ini gedung Karangasem seperti itu jadi ini akan menjadi pertimbangan bagi kami ini usulan kami masukkan-masukkan ini tentu saja kita akan tampung dengan baik masukannya Pak Agung Rai tadi ya memang topeng seperti apa yang dikatakan Pak Agung Rai juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komang di dalam tulisan kami itu ketika kita membicarakan ikonografi 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 itu memang mulai dari ikonografi patung-patung lalu juga topeng ikon itu atribut maksudnya jadi kalau patung siwa punya laksana punya atribut senjatanya apa itu apa nanya wahananya apa wisnu cakra senjatanya lalu kemudian eskortnya apa kemudian sastranya apa bunganya apa ini dinamakan ikon jadi laksana itu bukan laksana faktor estetika dalam topeng memang luar biasa mungkin ada satu juta lebih ekspresi karena bawah itu menentukan sekali jadi memberikan kesempatan kepada kita untuk menaksikan bawah-bawah dalam topeng itu ekspresi topeng itu memang bermacam-macam tadi saya katakan hanya sebelas itu kelompoknya saja tapi kalau kita cari karakter-karakternya wah luar biasa sore hari ini ada penghargaan kepada kepala staf angkatan laut kesatria Padma Buwana itu diambil ikonnya topeng gajah mada di belah batu ini luar biasa kita belum membahas mengenai ikon topeng yang ada topeng gajah mada yang di belah batu ada 22 topeng di sana bahkan ada teman kita ada warga kita Pak Dewa Berata namanya Gubernur Bali pada waktu itu dan Pak Dewa Gede Oko justru mendapatkan leluhurnya dari Aji Wengker topeng Aji Wengker yang ada di belah batu pada waktu itu jadi banyak sekali efek kesejarahan estetika belum lagi sebagai seni pertunjukan yang dikatakan oleh Pak Agung Rai tadi itu nanti kita pertimbangkan yang mana kita bisa mungkin kita bisa memiliki beberapa ikon-ikon seperti itu kenapa? karena di Bali ini kan Wenten 34 musium kita ini memberanikan diri dengan Putus Dano dan kepala musium yang dulu itu untuk merancang dengan teman-teman yang lain juga tim pengkaji-pengkaji itu bisa enggak kita mengusulkan satu ikon bukankah nanti kalau kita bisa menemukan ikon musium Bali ini apapun yang kita pilih apa menjawab pertanyaannya Pak Madro tadi guru 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 Nengah guru Nengah Madro Medro kalau saya tidak akan bisa lupa dengan Pak Nengah Medro ini ketika pertama asti kokar Bali itu menciptakan sendratari Jaya Prano itu yang saya pengiring Jaya Prano Pak Nengah Medro ini Pak Nengah di Bali ini kan 24 musium di Isteksi dan Pasar isi musium Lato Mahosadi musium gamelan pasti dia akan punya ikonnya karena ada 40 jenis gamelan di sana dengan berbagai sub instrumen-instrumen yang ada dengan berbagai instrumentasi yang berbeda fungsi yang berbeda lalu lagu-lagu yang berbeda pasti kita akan carikan dia satu ikon sama dengan ikon gedung kirtil tengah-tengah jadi kalau tadi Pak Nengah Medro menyatakan di mana tempatnya filologi atau sastra-sastra ini nanti kita harus membuat salah satu ikon untuk musium gedung kirtil itu yang dirancang oleh Van Der Tug dulu itu ya harus ke sana kita arahkan jadi ikon-ikon itu akan menjadi banyak kalau kita bisa supaya nanti musium-musium bisa dikunjungi mungkin apa yang tadi dibahas oleh Pak Komang Ashtita Pak Popo Danes yang sendiri batal saja itu menjadi ikon ketika saya melihat bapak-bapak di depan Niki bukan karena kehebatan bapak-bapak karena bapak hebat-hebat semuanya dia yang ledet dengan Miriam menganggung nago kok ada Miriam menganggung nago di sini di sini yang menganggung ikon gitu misalnya dimana ada di Bali orang perang puputan Badung Belanda dan sebagainya lalu membuat Miriam kok nago di sini gitu mimbo ya sama dengan sepeda yang diburu sama dua karang itu dua karang sepeda yang dikendarai oleh New Enkamp pada tahun 1904 itu diukir oleh orang beleng buat sepeda dijadikan panel sakral lah dia si New Enkamp itu sakral dan memang banyak sekali sesungguhnya apa namanya desain desain benda-benda artefakt yang penting nanti mungkin yang paling penting membuat storytelling membuat urayannya itu betul-betul mantap supaya orang-orang betul mengerti di sini kan waktu jam jam belanda yang lonceng tapi dipindahkan ke kota baru ini genah rika padahal itu di sini bertahun-tahun disimpan itu juga bisa dijadikan satu ikon orang Belanda akan mendukung sekali misalnya seperti itu banyak memang masukkan kita tampung nanti tim akan mengkaji dengan menambah hal-hal yang lain yang belum kita ungkap di sini kita dahulu sementara Pak Kadish Kebudayaan Karangasem terus Pak Popo terus yang tambah jadi memang yang kita lakukan ini pekerjaan yang rumit karena sebetulnya semua yang ada di sini ini ikonik itu yang paling sulit jadi bagaimana memilih ribuan ikon itu menjadi satu ikon tentu bukan pekerjaan yang mudah memang tadi sempat disinggung arsitektur salah satunya itu juga sebetulnya sesuatu yang lebih rumit karena arsitekturnya ini seperti tadi disampaikan Pak Komang juga menyampaikan ini kan ada transformasi apakah kita sebut itu sinkretisme karena dari bangunan-bangunan pavilion yang biasa terbuka harus kita sekat nah dan ini pun juga menurut yang masih ada perjalanan-perjalanan yang harus kita rapikan ampura banget seperti di diang sebagai arsitek cukup terganggu melihat ada kabel di sana jadi pada saat lampu ditambah dengan cara ampura tidak menghormati arsitekturnya secara utuh gitu jadi tadi yang bisik-bisik Pak Bandem ini luar biasa panel-panel ini semuanya ikonik gitu tetapi tiba-tiba palem di depannya apa jadi kalau memang kita bisa secara utuh rapihkan apakah disitu butuh lighting yang bagus sehingga kalau sore ke museum malah jadi tampil dia ini juga perlu auditing yang luas secara koleksi secara infrastruktur dan sebagainya diang kidek mantan domogi dari pertemuan ini ada beberapa yang kita bisa jadikan bahan pertimbangan dalam rapat-rapat panitia ataupun tim ikon selanjutnya suks ma ampura diang wawahan kidek tentang ikon tiang kira sudah dicawis sarang pak prop sarang pak pupu nah wawukan mentan saking nabian ditiang pak nengah dijetong sastra ini ditinggalkan ditinggalkan nanti semua yang kita bicarakan itu semuanya akan berpulang kepada sastra jadi dari sanalah kita akan melihat filosofinya kemudian melihat bagaimana pantaran daripada filosofi itu di tengah-tengah masyarakat termasuk ini akan menjadi brandingnya bagaimana kita membranding sebuah ikon nanti pasti pikirannya akan meluas kepada yang melatar belakangi yang terdapat di dalam kesusastraan kita sendiri jadi jadi Pak menengah yang yakin sastra ini dimun kan orang aja were tapi sastra itu ada dimana-mana dalam kehidupan pun ikon yang akan kita kembangkan untuk Museum Bali dalam pikiran Tiang, ikon itu bisa dari bangunan itu sendiri dan juga koleksi Museum Bali kan begitu, jadi ikon tadi tentang bangunan Tiang juga sepakat kalau gedung buleleng diangkat, karena secara sepintas Tiang lihat sangat menarik, demikian juga mengenai koleksi, kan begitu banyak koleksi, 14.000 item dari koleksi kita hanya saja satu hal yang mohon maaf ini, dengan Pak Prof. Bandem tentang wastre tadi kan beliau pilih kalau tidak salah songket justru yang berpikiran wastre apa namanya geringsing itu sangat menarik tadi juga beliau ungkap bagaimana geringsing itu merupakan katakanlah akulturasi ada pengaruh India di situ geringsing patola yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia Timur sebagai mas kawin begitu geringsing juga perlu kita angkat begitu ya sebagai suatu keterampilan lokal bagaimana orang mewarna proses membuat geringsing itu sangat komplikated dan itu masih sampai sekarang dipertahankan oleh masyarakat Tenganan dan masyarakat Bali secara keseluruhan jadi itu dari Tiang tambahan kemudian tentang Chris Tiang cenderung memilih Chris Puputan Badung dari aspek sejarahnya luar biasa jadi itu mengingatkan kita juga kepada sejarah dan berdirinya museum ini tadi juga disinggung jangan-jangan terkait dengan Puri dan Pasar di masa lalu sebelum Puputan Badung berangkali seperti itu mungkin itu sementara Pak moderator Suk Sumo Om Swastiastu para narasumber yang diang hormati dan juga para peserta seminar tadi rupanya masukan-masukan itu sudah cukup banyak apalagi para narasumber ini sudah dalam menentukan ikon yang akan ditentukan untuk museum Bali ini sudah tepat yaitu mengenai bangunan serta isinya nah untuk menentukan salah satu daripada ini saya kira ini sangat-sangat sulit tetapi harus diputuskan oleh karena itu bagaimana kita serahkan saja kepada tim ini untuk berunding mana yang terbaik mana yang terbaik menurut tim ini karena sudah semua pakar-pakar gitu diantara baik itu bangunannya maupun isinya koleksinya yang begitu banyak memang apa yang disampaikan narasumber tadi semuanya sangat-sangat masuk akal untuk jadikan ikon gitu jadi untuk finalnya ya tim inilah sudah apapun karena ini sudah para pakar timnya ini cukup banyak kita akan menerimanya kalau secara pribadi ini juga karena ini adalah ciri as museum ini gambar ini yang pertama ini juga salah satu gitu karena ini memang unik dan memang tidak begitu banyak lagi yang itu intinya silahkan para narasumber untuk nanti mencari jalan yang kesepakatan manapun itu semuanya sangat baik yang kera demikian om samti 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 om ye terus pak kadis oke semuanya megawadog嫁 lahjari Dedyang wabzasyasttu ini ajang, akuntur paman di Dedyang rin pada mamangalan Dedyang Sami bina kenar wakil yang ajang, sani dahan siksmahyan Dedyang rati do danae free bombillah sani neten siyan, dody diang nyatri sisi si jua sani dahan siksmahyan Dedyang nah ee miragiang nabi sani sampun kebidartayangi wawo menini nintik ikon Samian becek Sekarang kita jadi sami Kayu ini Mewah, necel, patut ingetin Jadi kita jumpa pisang Sekali nabi saya Sekarang dari wajib Ayo kita Bang begitu doli ke kamar itu Museum Bali Yang masuk museum Di jalan gue Museum Sangi Ini ngobanya kita Memunculkan satu ikonnya Karena museum pustaka lontar Makin keris Sampai sibul Selalu Jika kita Mereka art museum Jadi yang Sekiranya keris Penjalanan pulih kerasa Jadi yang Nabi wajibnya Kibajuranti wajibnya Mata Mata Bapak Asita Sedang menggeris kerisan Jadi yang Ini identitas Malah ini Pada pendidikan Yang Perangunya Geringsing Asal pun orang geringsing Ternyata Bali Orang yang kekerahan Dan Dan Hidyan jumpu Dengan Arsitektur yang dimunculkan tadi Gedung Nanti Buleleng Kemudian ada Sendi Singabara Raja Dia pun sangat ikonik Dan mewakili bahwa Ini kan museum Dan Makin museum Bali Munculkan dengan ikon Supaya mudah dikenal Tapi mereka membedakan dengan yang lain Sampunika manahan di tiang-dungun Terus manakala Budiki Sampun dipastikan Di tiang-kira Landasan filosofis, landasan sosiologisnya Janteng Sampun terurai Lewat beberapa Materi yang sudah disampaikan Itu akan terformulasikan menjadi satu Panduan untuk kemudian Ikon ini bisa dimunculkan Nasional yang pun diketal Terhadap kaitannya dengan ini Karena ikon ini Jadi angin pingat Dan mudah dikenal oleh masyarakat Mungkin patut dagingnya Branding Kemudian lanjut kepada logogramnya Sampunapi Kemudian teknik pewarnaannya Sampunapi dan arti masing-masing Nikah akan memperkuat Secara filosofis, secara sosiologis Dan yang lainnya Ini ikon pun diketal oleh masyarakat Yang memanggil samian Dan itu di Karangasa Mampangokini Yang di Tawanan Pangkini Yang di Padung Pangkini Samian Dan jadi pupun-pupun Ini Agudang gambar Jadi kita munculkan Untuk ikon ini Jadi kan tidak mewakili Mungkin ini yang cubu Kedipengenikan Dari Indonesia Ini munculkan raksitektur Ya nampu raksitektur Ini sesuatu yang Sangat ikonik Dari sektur Bali Yang rara saking Nabi wassenangnya Di Jawa filosofis dan Sastranya Sampunapun dan rika Ngiringkan dikilemahan Apabila Ditiang jumpur Yang pun dikilemah Sembali hir yang Sampun Ngererai Nabi daging pekayun Masukan-masukan Sane katul Rik tim Ditiang dolar Mumpungi rik Sukserah rik Dim makin Mangde Mas dikayang pun dikilemah Semakin nakeh Jadi tarinin Sementara di sane wikang Widakler Di pembagi pun Niki Jadi semakin nakeh Hang Wetan ikon yang dimunculkan Mbak Usang Sampun dikilemah Nabi Manta Simbar Manta 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 Sanggain ikon Patah Ditiang Rik Purugumang Nika Maka Nika Candibenta Nika Likin Paku Kemanda Nika Patrobungel Maka Sesuatu yang Iconik Ketika bicara Purugumang Pasti Nika Sampun Kan Niki Manta Iconnya Jelas Nika Manta Sesaking Ditiang Lep Manta Saking Dorau Terboleh Matur Lep Oleh Menjian Unas Duh Kita Diki Ledangan Kirang Langkung Menawi Galah Sampun Diki Nge Lintang Bajak Suri Ani Manta Musa Kudike Wadeng Iyan Sampun Lintang Wadeng Ikan Lampu Anggilan Kayak Ngan Wadeng Kocabu Wadeng Dan Sampun Lintang Kutangan Demun Sampun Kalah Menawi Selaku Moderator Menyimpulkan Wenten Pengenjo Pengenjo Saking Pak Milet Minok Kade Radu Agung Saking Arma Gunti Tiang Pak Penengah Medre Dan Gunti Tiang Pak Prof Ardike Lupa Rektor Pak Kade Budayaan Karangasem Nabi Sampun Kelaca Laca Untuk Tim Sampun Nika Ingian Pun Nika Memilih Bangunan Atau Arsitektur Gedung Nika Sebagai Calon Ikon Sampun Menawi Setuju Dada Sekarang Di Tiang Dumun Nge Nah Nge Nah Makin Bawa Di Tiang Matur Ters Mali Pedik Ketan Nika Bawa Dumun Nanti Tiang Gendun Makin Tapun Niki Nah Ritat Kalan Nab Daben Pun Nabi Mawinan Arsitektur Gedung Nabi Keben Yang Beleleng Lalu Dilengkapi Dengan Tabanan Kerangasem Dan Ornamen Lain Kan Begitu Nanti Perancangannya Kedepan Termasuk Tadi Apalagi Nah Niki Titiang Ngelace Lace Wenten Akutus Delapan Hal Atau Faktor Yang Dijadikan Sementara Dasar Pertimbangan Saneka Pertama Faktor Historis Artinya Apa Sejarah Panjang Peradaban Arsitektur Pergedungan Itu ya Di Bali Itu Dia memiliki Sejarah Panjang Yang Luar Biasa Yang Kedua Faktor Kecenderungan Yakni Dinamika Arsitektur Gedung Bali Itu Dan Masyarakat Bali Yang Progresif Dan Mengglobal Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Pak Nyaman Popo Nanti Apa Teknologi Adaptif Terus Nika Mas Titiang Raris Jadi Karena Masyarakat Bali Itu Cenderung Itu Bukan Statis Progresif Dan Mengglobal Yang Ketiga Faktor Momentum Nika Momen-momen Penting Dan Strategis Yang Melatar Belakangi Kehadiran Arsitektur Gedung Bali Ini Di Museum Bali Ini Seperti Tadi Dijelaskan Oleh Pak Progresif Mereka Sampai 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 Nika Faktor Yang Ketiga Nah Nika Mbak Iket Tahan Dari Gurun Titiang Pak Nga Faktor Filosofis Yakni Sumerteks Yang Dijadikan Pemahaman Dasar Estetik Dan Filosofis Arsitektur Gedung Bali Ini Sampai Pak Cangka Anggen Icon Museum Bali Sampai Kenapa Ini Sampai Kapil Lima Faktor Makna Humanis Sejauh Mana Arsitektur Gedung Bali Nanti Dapat Dimaknai Dan Memberi Dampak Edukasi Humanisme Kemanusiaan Ya Humanisme Humanisnya Dikasih Kemanusiaan Yang Keenam Itu Faktor Kualitas Yang Tadi Disebabkan Makin Makin Api Makin Bagus Jadi Faktor Kualitas Itu Bobot Arsitektur Gedung Bali Yang Mengedepankan Hubungan Harmonis Antara Manusia Dengan Tuhan Manusia Dengan Manusia Dan Manusia Dengan Alam Artinya Yang Ramah Kelingkungan Darben Kelanjutan Kan Nika Sene Makin Radah Haris Faktor Sene Kaping Pitu Ini Faktor Transformatif Ikon Arsitektur Gedung Bali Yang Nanti Menjadi Ikon Museum Bali Mampu Ditransformasikan Kedalam Berbagai Bentuk Program Dan Kegiatan Museum Bali Dapat Dapat Dimanfaatkan Menjadi Sere Sene Sene Nomor Kutus Sene Kaping Untat Faktor Estetika Inspiratif Yakni Ikon Arsitektur Gedung Bali Mampu Menjadi Sumer Informasi Dalam Penguatan Dan Pemajuan Hasil Karya Budaya Bali Yang Dikelola Di Museum Bali Sehingga Hasil Karya Budaya Bali Dapat Dimanfaatkan Sebesar Besarnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Baik Sebagai Sumer Karakter Maupun Sumer Kesejahteraan Hidup Ini Titian Mengacu Ring Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Niko Sene Persido Cumpu Tutang Titian Pebeli Bagar Itu Wow Iya Sementara Sekadi Pak Kade Suwau Yang Kapudados Tundas Titian Pukayune Cutetang Titian Kade Asapun Niki Inge Inge Matur Suksesmu Banget Mika Mino Kade Hasil Rekomendasi Titian Anggal Sebagai Rekomendasi Dari Hasil Kita Dari Jam 9 Kalau Tidak Salah Sampai Jam 12 Lebih 5 Menit Dan Sampun Kade Pengnikahan Tiang Tan Purun Inge Mereka Bapak Ibu Menawis Saking Tim Inge Durus Katar Kalung Inge Nanti Ditutup Titian Katar Tutup Titian Patut Pisan Titian Minakadi Nabi Tertarik Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Prop Suharko Minakadi Rumusan Pengnikahan Titian Kedih Mantan Wautan Sampun Kebawas Raja Tabanan Raja Karangasam Raja Buleleng Sampun Mepicau Buniki Kewentanan Gedung Gedung Buniki Nanging Nantan Nawan Neng Keungkap Buniki Dan Kebawas Punapi Peranan Raja Denpasar Sampun Ini adalah Raja Denpasar Ini Tidak Belum Terungkap Juga Di dalam Sejarah Sejarah Museum Itu Jadi Ini Perlu Nanti Kita Rumuskan Nah Minakadi Komentar Titian Suksmo Titian Menambahkan Kide Berkaitan Dengan Itu Memang Disini Sebetulnya Yang Ikonik Itu Kan Ke Bersamaan Kita Ya Bagaimana Kolaborasi Itu Tercipta Semuanya Saling Menghormati Satu Sama Lain Dan Memujudkan Ini Memang Untuk Menjadi Milik Bali Bersama Ampura Kide Misalnya Walaupun Gedong Buleleng Materialnya Lokal Dan Banyak Eksekusi Yang Dilakukan Lokali Menurut Versi Badung Itu Yang Kita Lihat Bahwa Kebersamaan Dan Kolaborasi Tercapai Disini Semoga Dengan Rekomendasi Yang Kita Dapat Hari Niki Lebih Memudahkan Prof. Bandem Dan Teman-teman Panitia Dalam Memutuskan Terima kasih Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Saya Sangat Hormati Telah Berpartisipasi Dan Memberikan Masukan Yang Luar Biasa Untuk Merumuskan Tentang Icon Bali Museum Ini Jadi Walaupun Kami Sudah Memutuskan Tadi Kami Dibisiki Oleh Pak Popo Danes Tentu Saja Rumusan Ini Dengan Masukan-masukan Yang Diberikan Oleh Bapak-bapak Itu Kami Akan Teruskan Juga Kepada Bapak Gubernur Lalu Kemudian Juga Kepada Pusat Untuk Memberi Pertimbangan Kepada Mereka Apakah Gagasan Kita Dengan Seminar Hari Ini Kita Bisa Menetapkan Satu Icon Di Masa Yang Depan Untuk Museum Bali Ini Nah Sebagai Sebuah Museum Yang Berkualitas Ini Diketahui Oleh Pak Agung Rai Selalu Kita Bicarakan Ini Karena Mau Direkam Saya Ungkap Saja Disini Saya Punya Rumus A B C D E F G Tadi Kesimpulan Kita Itu Delapan Tetapi Untuk Suatu Museum Yang Berkualitas Orang Berbicara A Itu Atraktif Tadi Sudah Dibahas Oleh Semuanya Bahwa Sebuah Gedung Itu Atraktif Baik Fisik Maupun Koleksi Tidak Dapat Dipisahkan Jadi Ini Suatu Hal Yang Harus Kita Maknai Kemenarikan Itu Ada Pada Fisik Dan Juga Kepada Konten Daripada Sebuah Museum Kalau Membuat Suatu Museum Yang Berkualitas Yang Kedua Adalah B B B B Itu Beneficial Jadi Kita Merumusan Icon Ini Memiliki Museum Yang Atraktif Baya Fisik Maupun Konten Supaya Ini Berfaedah Bermanfaat Bermanfaat Bagi Masyarakat Bermanfaat 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 Bagi Kita Semuanya Ya Sebagai Sumer Ilmu Pertahuan Informasi Dan Lain-lainnya Yang Kita Sudah Tahu Mengen Itu Jadi Beneficial Ini Sangat Penting Sekali Harus Ada Keuntungannya Lalu Yang Ketiga Adalah C C Itu Konkruen Konkruen Itu Sama Dan Sebangun Apa Yang Kita Kutuskan Sekarang Ini Besok Harus Dilihat Oleh Orang Ini Icon Yang Diputuskan Oleh Mereka Jadi Kejujuran Kita Untuk Mengungkapkan Sama Dan Sebangun Apa Yang Kita Tawarkan Kepada Masyarakat Isinya Menarik Kontennya Menarik Fisiknya Menarik Yang Kita Ungkapkan Itulah Yang Kita Tawarkan Konkruen Itu Penting Sekali D Itu Distinctive Jadi Sebuah Musum Apapun Harus Punya Keunikan 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 Banyak Keunikan Yang Kita Miliki Ini Yang Kita Butuhkan Nanti Untuk Kalau Menyusun Sebuah Katalog Museum Tunggaji Serasa Tidak hanya cukup Guide to Museum Bali Tapi Katalog Kita Harus Buat Mendeskripsikan Benda-benda Yang Sangat Distinctive Yang Sangat Unik Itu E Itu Efektif Pengelolaannya Harus Juga Efektif Administrasinya Juga Efektif Orang Datang Diladarin Dengan Bagus Lalu Orang Pulang Juga Diladarin Ditunjukkan Kita memiliki Kurator Yang bisa Menjelaskan Semua Artifat Artifat Itu baru Musum Yang dinamakan Efektif Organisasinya Efektif Efektif Pengelolaannya Kalau Kita Keluar Negeri Ke Korea Atau Ke Taiwan Guide Guidenya Itu Luar Biasa Memahami Sejarah Seni Yang Sangat Tinggi Yang Komprehensif Mengenai Sejarah Seni F F F Fungsional Fungsional Punya Fungsi Dalam Kehidupan Kita Jadi Senyawa Dengan Hidupan Memberikan Kesenangan Kepada Kehidupan Kita Kalau Kita Sudah Pergi Ke Musum Ini G Growing Growing Itu Pastilah Jangan Sampai Disini Saja Koleksi Kita Tadi Saya Dalam Paparan Mendorong Supaya Pemerintah Tidak Bisa Membeli Yang Baru Meminjam Tidak Punya Geringseng Yang Baik Disini Pinjam Atau Adakan Dengan Membeli Ke Desa Tenganan Ketempat Tempat Growing Ini Penting Tidak Mandang Sampai Disini Koleksi Kita Jadi Growing Itu Satu Faktor Yang Sangat Penting Dalam Menunjukkan Kualitas Suatu Organisasi Sebagai Museum Bali Punike Penutup Saya Sebagai Anggota Tim Tidak Akan Berhenti Bekerja Sampai Disini Saja Karena Masih Ada Identifikasi Yang Lebih Luas Untuk Kementingan Pusat Kebudayaan Bali Yang Digambar Langsung Oleh Bapak Nyoman Insinyur Kita Bapak Nyoman 14 Museum Yang ada Disana Mudah-mudahan Ini semuanya Berjalan dengan Baik Ingi 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 Tapi Sepisanan Nutup Niki Pak Betul Oh Gendan Ingi Teras Ingi Sekus Semua Galah Sempun Ketibur Ingi Tiang Majeng Reng Para Narasumber Terang Sami Para Paserta Seminar Terang Sami Nasi 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 Sampun Kewadari Wawu Sarang Pak Propandem ini kewentanan organisasi bagaimana meminit bagaimana kita harus menambahkan lagi tentang koleksi seni wentan di Museum Bali sebagai informasi tambahan ketika kita melaksanakan workshop tentang kain wentan salah satu pengrajin tenun yang mengibahkan kain songketnya yang seharga puluhan juta untuk dijadikan koleksi di Museum Bali ini salah satu kebanggaan kita di Museum Bali tahun 2021 salah satu pengrajin songket dari Giyanyar yang telah mengibahkan secara sukarela kain songketnya yang seharga puluhan juta untuk menambah koleksi Ring Museum Bali informasi yang bisa ditambahkan Ring Seminar acara Rindiki Syuksema terima kasih 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 Sampun wenten uratian saking kerama Bali, sani sampun ledang mengembahkan kain songkat, itu hal yang luar biasa. Ini ratu didana para pengeliling Sertitiang, pamilat seminar ikon musyum Bali, sani daat sing yang titiang, amunike bersidakatur iring titiang, ratu membeli bagian lungsertitiang, pikayun ratu dunia sarang sami, angin titiang neggepin, nabi sani sampun kesurat oleh tim, menawidah titiang sarang tim, sarang sami puniki, mekatah kekirangan titiang, ratu kalanin titiang, ngatur nguning ngayang, nabi sani sampun kudar wau, beri kesangkanin ketamatan titiang, dan lali titiang, nunas gengerenah penampura, taler titiang dewe puniki, nunas gengerenah penampura taler, malibisan titiang maturang suks maning mana, atau pengenyuh-pengenyuh duene sarang sami. Inge, katiasa punike, titiang ngangganin penidia langsung niki, Inge, mupudang acara seminar niki, anduk ngancarang parama santi. Om santi, 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 om. Sebelum mengakhiri acara, kami persilahkan kepada para narasumber dan moderator untuk foto bersama. Dipersilahkan. Kami persilahkan kepada para narasumber dan moderator untuk foto bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada para peserta yang ingin foto bersama kami persilahkan untuk maju ke atas pandung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan selama acara seminar berlangsung. Sekian dan terima kasih Om Santi 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 Om.